9 Star Hegemon Body Arts Season 3 Bab 21 Penilaian Di dalam ruang pemurnian ada lebih dari selusin alkemis yang duduk dalam lingkaran semua menatap seorang pemuda. Para alkemis ini tidak lagi muda. Kebanyakan dari mereka sudah berusia lebih dari 40 tahun dan bahkan yang termuda berusia 30-an. Untuk seorang anak muda berusia 15 tahun yang sekarang mengaku ingin memurnikan pil, semuanya tercengang dan sulit mempercayainya. Beberapa dari mereka bahkan menggelengkan kepala di dalam ejekan. Tapi mereka semua adalah orang pintar dan sudah lama mendengar bahwa Grandmaster Yun Ki telah membuat pengecualian dan memberikan tablet pil apprentice kepada seorang pemuda. Meskipun mereka tidak tahu apakah rumor itu benar, tidak satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk menunjukkan penghinaan mereka. Long Chen, meski aku adalah ketua guild, bahkan aku tidak bisa melanggar adat istiadat. Jika Anda ingin mendapatkan bahan obat secara kredit, Anda harus memperbaiki pil di depan semua alkemis ini. Kami kemudian akan menggunakan kualitas pil yang disempurnakan untuk memutuskan seberapa banyak Anda dapat mengambil kredit, kata Grandmaster Yun Ki dengan sungguh-sungguh. Anak kecil ini mengerti. Long Chen mengerti bahwa ini adalah guild alkemis dan tidak dimiliki oleh siapapun, dengan cara Grandmaster Yun Ki dalam melakukan sesuatu, tidak mungkin dia akan memberinya perlakuan istimewa yang bertentangan dengan aturan. Ada 187 jenis formula pil obat tingkat 1 di sini. Anda dapat memilih satu secara acak. Salah satu alkemis membawa kertas. Di dalam matanya ada beberapa antisipasi tersembunyi untuk kegagalan Long Chen. Semua formula pil di halaman yang dibawanya bukan hanya pil tingkat 1 biasa. Kesulitan mereka semua di atas rata-rata, dan pemula pil biasa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dengan mereka. Selain itu dalam situasi di mana semua alkemis ada di sana mengawasi Anda memperbaiki, selain Grandmaster Yun Ki sendiri, tidak aneh jika seseorang menjadi gugup. Dalam suasana seperti itu, mencoba memperbaiki pil obat yang berhasil sangatlah sulit. Orang yang menyerahkan halaman itu kepada Long Chen juga hanya seorang magang pil. Dia sudah berusia lebih dari 40 tahun sekarang, kembali ketika dia mencoba untuk lulus tes alkemis, dia telah gagal 17 kali sebelum lulus. Semua orang yang hadir semuanya berada pada level yang sama dengannya. Semuanya telah menggunakan lebih dari 10 kali percobaan sebelum mengoper. Bisa dilihat bahwa untuk bisa mendapatkan ramuan obat terlebih dahulu dari guild bukanlah hal yang mudah. Tetapi jika Anda berhasil, itu akan menjadi jauh lebih nyaman bagi Anda di masa depan. Long Chen membaca seluruh halaman dan menunjuk ke formula pil terakhir. Yang itu, petik 2. Apa, Anda yakin? Ekspresi orang itu menjadi agak aneh. Formula pil itu untuk pil letusan Ki. Itu adalah formula pil yang sangat mendominasi. Untuk waktu yang singkat itu memungkinkan seseorang untuk meledak dengan kekuatan tempur hampir 3 kali lipat. Pil erupsi Ki adalah sesuatu yang sangat disukai para petualang. Meskipun menggunakannya akan menyebabkan seseorang memasuki kondisi lemah setelah efeknya habis, itu tidak meninggalkan gejala sisa permanen. Bagi orang-orang yang menghabiskan seluruh hari mereka melawan Magical Beast, Ki Eruption Pil adalah harta penyelamat hidup yang pasti. Tetapi memurnikannya sangat sulit. Ada beberapa bahan yang memiliki energi obat tirani. Bahkan di antara para pemula pil berpengalaman, sangat sedikit yang akan memperbaikinya. Bagaimanapun, pil penyelingan bukannya tanpa risiko. Meski pil obat bisa dijual dengan harga tinggi, ramuannya bukan apa-apa. Ini membutuhkan uang. Bahan untuk pil letusan Ki sangat mahal. Jika Anda tidak berhasil memperbaikinya dalam tiga upaya, Anda akan kehilangan uang. Oleh karena itu hanya sedikit orang yang memurnikan pil ini. Harga yang terlalu tinggi juga merupakan sesuatu yang tidak mampu dibayar oleh para petualang. Lagi pula, jika mereka memiliki begitu banyak uang, siapa yang akan mempertaruhkan hidup mereka bertualang ke tempat-tempat berbahaya untuk mendapatkan keuntungan? Ya, saya memilih yang itu, kata Long Chen dengan tenang. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan antisipasi di mata orang itu. Grandmaster Yun Ki tersenyum tipis. Dia meminta seorang utusan anak-anak untuk mengambil tiga set bahan obat. Ini aturannya, Anda hanya akan mendapat tiga porsi dan selama Anda berhasil setelah itu akan dianggap lulus. Setelah semua bahan ditempatkan dengan rapi di depan Long Chen, dia tidak ragu-ragu. Mengambil tungku pilnya, nyala api kuning lemah muncul dari tangannya. Dalam waktu satu napas, Long Chen dengan lembut membawa energi pil flamenya ke kuali obat, perlahan mulai memanaskannya. Langkah selanjutnya adalah memulai kuali, setelah memanaskannya, dia harus menggunakan kekuatan spiritual untuk mendesak pil flamen untuk masuk ke dalam kuali. Manfaat dari melakukan ini adalah memungkinkan seluruh kuali memasuki keadaan yang benar dan mengurangi kemungkinan ledakan kuali. Long Chen sebenarnya memiliki metode kualitas yang lebih tinggi, tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik paling dasar dari guild alkemis. Dia tidak ingin dirinya terlihat terlalu mengejutkan orang lain. Itu tidak akan menguntungkannya di masa depan. Jika seseorang secara diam-diam berbalik melawannya, orang itu bisa menimbulkan banyak masalah baginya. Orang-orang yang hadir awalnya menganggap Long Chen di bawah mereka, tetapi melihat gerakannya yang sangat terlatih dan terampil, penghinaan di wajah semua orang memudar sedikit. Setelah semua persiapan selesai, Long Chen tidak ragu-ragu sebelum melempar rumput benang besi yang pertama kali disempurnakan. Tindakannya ini menyebabkan semua orang yang baru saja mulai tertarik padanya segera berpikir dia bodoh. Rumput benang besi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk disempurnakan. Itu biasanya dilakukan di bagian selanjutnya ketika kuali obat telah benar-benar memanas. Hanya mata Grandmaster Yun Qi yang bersinar dengan cahaya aneh saat dia diam-diam mengangguk. Yang mengherankan semua orang adalah bahwa segera setelah rumput benang besi memasuki pemurnian, bahkan sebelum berubah menjadi bubuk, itu dikeluarkan dari kuali Long Chen dan ditempatkan ke samping saat dia mulai memurnikan bahan obat yang berbeda. Setelah dia selesai dengan bahan ke-6, Long Chen sekali lagi mulai menyempurnakan rumput benang besi, tetapi dia tidak menyelesaikan penyempurnaannya lagi sebelum mulai memperbaiki ramuan yang berbeda. Tindakan ini adalah sesuatu yang tidak ada dari mereka yang mengerti, tetapi melihat mata Grandmaster Yun Qi dipenuhi dengan kekaguman, mereka semua tidak bisa menahan keterkejutan. Mungkinkah teknik pemuda ini benar-benar memiliki semacam rahasia di baliknya? Long Chen menyempurnakan rumput benang besi sebanyak 13 kali sebelum benar-benar menyempurnakannya. Pada saat ini, semua bahan obat 20 sesuatu semuanya telah dimurnikan. Dalam keadaan normal, magang pil biasanya akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil nafas dan menenangkan saraf mereka. Tapi Long Chen tidak menyianyikan waktu sedikitpun. Setelah memurnikan semuanya menjadi bubuk, dia langsung mulai memurnikan untuk membentuk pil. Dia mulai melemparkan bubuk demi bubuk ke dalam tungku pil. Apa yang tidak ada dari mereka yang bisa mengerti adalah mengapa Long Chen menunggu sampai akhir untuk memasukkan esensi rumput benang besi ke dalam kuali. Dengan sirkulasi kekuatan spiritualnya, pil flame dengan cepat melonjak, dan riak dari panas muncul saat Long Chen benar-benar memulai penyempurnaan pilnya. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Semua orang terkejut, tetapi pada saat yang sama mereka juga menggelengkan kepala. Jika dia mulai menyianyikan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kekuatan nyala api sekarang, bagaimana dia bisa memadatkan pil nanti. Tampaknya orang-orang muda terlalu tidak sabar. Grandmaster Yun Ki benar-benar asyik dengan tindakannya. Di tempat ini, hanya dia yang mengerti apa maksud Long Chen. Pada saat yang sama, dia juga mulai lebih menyukai Long Chen, dengan semangat yang begitu kuat dan kemampuan untuk melakukan kerja keras, sangat mungkin baginya untuk memiliki prestasi besar dalam hidup. Apa yang menyebabkan semua orang tidak percaya adalah bahwa bahkan setelah satu jam, kekuatan spiritual Long Chen tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi sebenarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bang! Kuali obat mulai bergetar dengan lembut, dan gelombang kuat datang darinya. Pandangan semua orang terfokus, mereka semua tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Dengan kuali obat yang terus bergetar, sebagian besar alkemis akan menurunkan kekuatan pil flame untuk menstabilkan kuali. Tapi Long Chen tidak melakukan itu sama sekali, sebaliknya, dia memberi lebih banyak kekuatan spiritual dan pil flame menjadi lebih panas. Suara dan getaran dari kuali menjadi lebih intens. Apa yang dia lakukan? Semua ekspresi mereka berubah. Ini bukan pil penyulingan, ini menyebabkan ledakan kuali. Dia jelas melakukannya dengan sengaja. Ledakan! Kuali obat melompat dan Long Chen tiba-tiba menggunakan satu tangan untuk menekan rat tutup kuali. Semburan tiba-tiba kekuatan spiritual yang kuat benar-benar meledak. Bang! Tungku pil yang meledak segera berhenti dan kembali tenang. Betapa metode yang berantakan, itu hanya pemborosan energi. Long Chen menyeka keringatnya, menggunakan metode ini untuk menghaluskan pil benar-benar melelahkan. Tetapi penting bahwa dia tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Dia hanya bisa menampilkan metode dasar dan pahit ini. Dengan lembut mengangkat tutup kuali, aroma pil kental segera memenuhi udara. Semua orang sangat terkejut. Dia benar-benar berhasil. Semua orang yang hadir bisa dianggap ahli, jadi tanpa perlu melihat ke dalam kuali dan hanya mengandalkan wewangian pil, mereka tahu bahwa dia telah berhasil. Kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan keheranan di dalamnya. Luar biasa, setidaknya itu harus menjadi pil obat kelas menengah. Petik 2 Grandmaster Yun Qi menatap Long Chen dengan kagum. Long Chen pasti jauh melampaui harapannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan spiritual Long Chen tidak akan sulit untuk berhasil memperbaiki pil. Tapi dia ingin tahu seberapa bagus fondasi Long Chen. Tetapi hari ini dia melihat bahwa teknik dasar Long Chen sangat kokoh dan sama sekali tidak kalah dengan pil aprentisis yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Hal yang paling luar biasa adalah pemahaman mendalam Long Chen tentang esensi obat. Dia tahu rumput benang besi sangat ganas dan membutuhkan banyak perbaikan untuk mengekang sifat kekerasan itu. Melakukannya akan memungkinkan efek pil meningkat dan meningkatkan kemungkinan perbaikan. Metode pemurnian seperti itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di dalam guild alkemis. Di dalam guild ada gudang rahasia berisi buku-buku tebal langka. Beberapa senior telah membuat rekaman di sana. Sayangnya, tulisan-tulisan itu sangat kabur, tetapi memiliki teori ini, dengan menyempurnakan rumput benang besi beberapa kali, seharusnya mungkin untuk mengurangi sifat kekerasannya. Tetapi rekaman itu kebanyakan adalah teknik yang sangat biasa atau ide yang tidak lengkap. Ketika datang ke Pilmasters, siapa yang akan dengan baik hati memberikan darah, keringat, dan air mata mereka. Apalagi yang lain, bahkan Grandmaster Yun Ki yang tahu tentang itu tidak pernah menyebutkan metode pemurnian rumput benang besi ini. Salah satu alasannya adalah bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk pergi mengajar orang lain, dan yang lainnya adalah bahwa Master Pil yang tidak mampu berinovasi tidak akan memiliki prestasi yang bagus. Ketika yang lain mendengar Grandmaster Yun Ki mengatakan bahwa itu adalah pil obat kelas menengah, mereka semua sama sekali tidak percaya. Melihat tatapan semua terfokus padanya, Long Chen tersenyum sedikit. Dengan lambayan tangannya, energi spiritualnya mengeluarkan lima pil obat bulat penuh. Di sepanjang dua pil ada beberapa urat yang menarik perhatian, garis pil. Ini adalah karakteristik dari setidaknya pil kelas menengah. Untuk sesaat, seluruh ruangan terdiam. Selain Grandmaster Yun Ki, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, kekaguman, dan tentu saja sedikit kecemburuan. Melihat lima pil di tangannya, Long Chen akhirnya santai. Grandmaster Yun Ki mengambil saat ini untuk mengumumkan, Long Chen telah berhasil memurnikan pil. Saya menghadiahinya kredit kelas dua. Petik dua. Ekspresi semua orang berubah saat itu. Kredit kelas dua adalah hak istimewa yang memungkinkan Anda membeli bahan pil obat tingkat dua. Ini menyebabkan mata semua orang memerah karena iri. Di depan tatapan rumit semua orang, Long Chen mengikuti Grandmaster Yun Ki keluar ruangan. Tapi dia tiba-tiba menoleh ke Long Chen dan dengan serius mengatakan yang berikut. Long Chen, waspadalah terhadap wanita itu. Petik dua. Bab 22 aman. Long Chen terkejut dan bingung, wanita mana yang dia maksud. Gadis yang bertengkar denganmu di awal, kata Yun Ki serius. Apa, apakah dia punya masalah? Tanya Long Chen dengan bingung. Grandmaster Yun Ki ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ikutlah denganku. Petik dua. Long Chen mengikuti Grandmaster Yun Ki ke ruang kultivasi yang mereka kunjungi sebelumnya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dia hanyalah kultivator kondensasi ki tahap surga ke-9, jadi tidak ada alasan bagi Grandmaster Yun Ki untuk secara khusus memperingatkannya tentang dia. Mereka memasuki ruangan dan menutup pintu sebelum Grandmaster Yun Ki memutar cincin spasialnya dan mengeluarkan gambar. Membuka gambar itu, Long Chen mulai melihat bahwa itu menggambarkan seorang wanita cantik yang halus sedang memurnikan pil di depan kuali obat kuno. Yang mengejutkannya adalah bahwa wanita dalam gambar itu hampir persis seperti wanita gila yang dia temui. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa wanita dalam lukisan itu tenang dan penuh kedamaian, memberi orang perasaan yang lembut. Perasaan yang diberikan wanita gila itu sama sekali berbeda. Ini adalah, Long Chen bertanya dengan penuh curiga. Gambar itu sudah sangat tua. Kenapa Yun Ki mengeluarkannya? Orang di gambar ini adalah istri saya. Kehangatan yang jarang terlihat muncul di wajah serius Grandmaster Yun Ki ketika dia melihat orang di drawon. Mulut Long Chen ternganga. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Yun Ki dengan lembut menyingkirkan gambar itu dan menghela nafas, istri saya meninggal beberapa waktu yang lalu. Ketika saya pertama kali melihat wanita itu, saya pikir mata saya berhalusinasi. Butuh waktu lama sebelum saya menenangkan diri. Tapi begitu wanita itu mengatakan dia ingin menjadi magang saya, saya langsung merasa kewaspadaan saya meningkat. Petik 2. Apa, apa dia punya tujuan rahasia? Tanya Long Chen. Yun Ki tersenyum tipis dan tidak menjawabnya. Dia juga magang pil dan memiliki bakat yang luar biasa. Dia bahkan mungkin lebih baik dari Anda, jadi Anda harus berhati-hati saat berada di dekatnya. Petik 2. Long Chen agak bingung dengan ini, tetapi Grandmaster Yun Ki tidak lagi mengatakan apa-apa tentang itu. Dia mengambil tablet Giyok Long Chen dan mengukir ukiran khususnya sendiri di atasnya. Ukiran itu memiliki jejak kekuatan spiritualnya. Dengan itu, Long Chen akan bisa mendapatkan beberapa bahan obat berharga dari ruang obat serikat alkemis dengan kredit. Dia mengirim Long Chen keluar segera setelah dia menyelesaikan pahatan itu. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Long Chen. Mungkin kedatangan wanita gila itu bukanlah kebetulan. Jika dia melakukannya dengan sengaja, lalu apa tujuannya? Apakah dia ada di sana untuk merayu Grandmaster Yun Ki? Tetapi dengan usianya, itu sepertinya tidak terlalu mungkin. Dan jika memang itu tujuannya, bukankah seharusnya dia sedikit lebih jinak? Siapa yang akan jatuh cinta dengan wanita gila yang begitu liar? Apakah Grandmaster Yun Ki punya rahasia lain? Mungkinkah dia adalah anak haramnya? Tapi itu juga kedengarannya tidak benar. Jika dia memiliki anak perempuan tidak sah, dia tidak akan ada hubungannya dengan istrinya, namun mereka terlihat sangat mirip. Dia sakit kepala karena memikirkannya, namun dia masih tidak mengetahuinya. Tapi bagaimanapun, Grandmaster Yun Ki tidak akan menyakitinya, jadi dia harus melakukan apa yang dia katakan dan lebih berhati-hati padanya. Dia langsung pergi ke ruang obat dengan tablet bioknya. Ketika dia memamerkannya, ekspresi asisten itu segera menjadi sangat hormat. Long Chen bertanya tentang prosedur kredit. Dia mengetahui bahwa pengguna kredit kelas 1 dapat meminjam bahan obat senilai 5 juta koin emas yang terbatas pada tingkat pertama. Tapi kredit kelas 2 Long Chen memungkinkan dia untuk meminjam 30 juta koin emas dari bahan obat tingkat pertama, serta 5 set bahan obat tingkat kedua. Hasil seperti ini membuat perjalanan ini sangat berharga. Dengan batas kredit seperti itu, dia tidak perlu lagi khawatir tidak mampu membeli bahan obat. Biasanya jika seorang alkemis bisa berhasil menyempurnakan 1 dalam 5 kali maka dia akan berakhir dengan titik impas. Jika dia bisa berhasil dalam waktu tambahan maka dia akan mendapat untung besar. Adapun Long Chen dengan ingatan Dewa Pil, peluang kegagalannya saat memperbaiki pil obat tingkat pertama adalah 0%. Jika pil flamenya tidak terlalu lemah, efisiensinya akan meningkat lebih banyak. Tetapi ketika dia berpikir untuk menyempurnakan pil obat tingkat kedua, Long Chen memutuskan untuk tidak mencobanya. Dengan kekuatan pil flamenya saat ini, menyempurnakan pil tingkat kedua akan membuatnya lelah sampai mati. Untuk saat ini dia harus terus fokus pada kondensasi bintang Feng Fu-nya. Keberhasilan awal Feng Fu starnya saat ini masih memiliki ruang yang sangat besar untuk perbaikan. Dia ingin memadatkan bintang Feng Fu-nya ke kondisi yang sempurna. Long Chen ingin menghabiskan semua uangnya untuk membeli bahan-bahan pil Feng Fu, tetapi dia kecewa karena Guild tidak memiliki stok dalam jumlah sebanyak itu. Tanpa pilihan lain, dia membeli 50 set bahan serta beberapa bahan obat tingkat pertama lainnya. Begitu dia memurnikannya menjadi pil obat, dia bisa menjualnya ke Guild dan menghasilkan uang dengan cara itu. Seni bela diri lazim di dalam Phoenix Cry Empire, dan dengan begitu banyak orang dan petualang, pil obat selalu diminati dan berada dalam situasi di mana pasokan tidak pernah dapat memenuhi permintaan. Tapi untungnya Guild alkemis memiliki hati nurani dan tidak dengan jahat menaikkan harganya, jika tidak, Guild pasti akan mulai menghasilkan uang dengan menyerahkan kepalan tangan. Long Chen berencana langsung pergi ke kamarnya setelah meninggalkan Guild. Tetapi sebelum dia pulang, dia tiba-tiba mendengar banyak teriakan dan kutukan jadi dia buru-buru berjalan untuk melihat. Dia melihat 10 pelayan sedang memukuli seseorang. Ada pria parubaya yang sangat gemuk dan gemuk menunjuk ke arah orang itu sambil mengutuk. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya pada seorang pria yang menyaksikan kekacauan itu. Hei hei, kamu akan tertawa sampai mati begitu mendengarnya. Apakah anda melihat cerobong asap yang tingginya lebih dari 200 meter itu? Itu dibangun oleh anak itu. Bos datang untuk melakukan pemeriksaan hari ini, dan ketika dia melihatnya dia hampir mati karena marah. Si idiot itu membaca cetak biru itu secara terbalik. Dia seharusnya membangun sumur, hahaha. Petik 2. Long Chen juga tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Apakah orang-orang seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Melihat orang itu dipukul di tanah, jantungnya sedikit bergetar. Orang itu tampaknya tidak setua itu, dia mungkin bahkan tidak lebih tua dari Long Chen. Tapi tubuhnya sangat panjang dan kuat. Dia hanya berbaring di tanah dan membiarkan orang-orang itu memukulnya tanpa membalas. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa setiap kali pukulan atau tendangan orang-orang itu mendarat di tubuhnya, energi yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya dan mengusir mereka. Jika bukan karena kekuatan spiritual Long Chen yang mengejutkan, tidak mungkin untuk memperhatikan riak samar itu. Tetapi untuk pemuda itu, tidak ada fluktuasi energi spiritual darinya, jadi dia jelas bukan seorang kultifator. Pemuda itu cukup lama berbaring di sana tanpa reaksi, dan akibatnya orang-orang yang memukulinya akhirnya lelah, tangan dan kaki mereka mulai terasa sakit. Sial, dia benar-benar membuatku marah sampai mati. Berapa banyak uang yang harus dibayar oleh orang bodoh ini untukku? Pukul dia sampai mati. Petik 2 Bos gendut itu menjadi semakin marah setiap kali dia melihat cerobong asap besar di depannya. Dia berulang kali mengutuk dan pergi untuk menendangnya beberapa kali. Berhenti. Petik 2 Sial, menurutmu kamu ini siapa? Bos itu sangat marah sehingga dia bahkan tidak melihat siapa yang berbicara sebelum mengutuk. Baru setelah itu dia mencari pengeras suara. Begitu dia melakukannya, dia segera mulai berkeringat dan tergagap. Tuan muda. Petik 2 Berhenti saja. Ini seratus koin emas, cukup untuk merobohkan cerobong asap dan membangun sumur baru. Long Chen terlalu malas untuk berdebat atau tawar-menawar dengan orang seperti itu sehingga dia langsung melemparkan sekantong koin emas kepadanya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah hanya dengan sedikit uang maka dia malas untuk mengambil tindakan. Yang lain semua melihat ini dan dengan cepat berhenti. Bos gendut dengan cepat berkata, Tuan muda, ini. Ambil dan keluar dari sini. Long Chen mengerutkan kening dan suaranya menjadi dingin. Ketika dia melihat wajah pria itu, Long Chen tahu dia adalah seorang idiot yang akan mencoba menjalin hubungan baik dengannya. Jadi dia langsung menyuruhnya pergi, orang seperti ini akan kehilangan mukanya. Ya, ya, saya akan segera pergi. Petik 2 Dia dengan cepat membawa semua orang pergi dengan sedih. Adik laki-laki, bangunlah, kata Long Chen kepada pemuda yang masih terbaring di tanah. Pemuda itu tampak seperti sedang tidur. Hanya ketika Long Chen memanggil, dia dengan hampa mengangkat kepalanya dan menyadari orang-orang yang memukulinya telah pergi. Apakah kamu orang yang menyelamatkanku? Tanyanya bingung. Bangun dan kita akan bicara, Long Chen tersenyum. Pemuda itu tampaknya 100% jujur dan baik hati, memberi kesan yang baik kepada orang-orang. Ketika dia berdiri, orang-orang yang telah menyaksikan keributan itu semua berteriak kaget. Ketika dia terbaring di tanah, mereka hanya menyadari bahwa dia agak besar, tetapi bukan karena dia berdiri, dia benar-benar mengejutkan semua orang. Tingginya sekitar 3 meter. Dia bisa dibilang raksasa, dan dia memberi orang perasaan yang sangat tertekan. Seberapa tinggi? Petik 2. Long Chen juga terkejut. Di depannya, semua orang di sana telah menjadi anak-anak sebagai perbandingan. Mengapa kamu tidak melawan ketika mereka memukuli kamu? Melihat betapa kuatnya dia dan fakta bahwa orang-orang yang menyerangnya bukanlah seniman bela diri, Long Chen percaya dia bisa dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Mereka bilang aku melakukan sesuatu yang buruk, jadi aku tidak bisa melawan ketika mereka memukulku, jawabnya sederhana. Long Chen menggelengkan kepalanya, orang besar ini mungkin kuat, tetapi tampaknya kecerdasannya masih di level anak-anak. Tidak heran dia begitu jujur dan naif. Tapi untuk salah mengira sumur dalam cetak biru dan akhirnya membangun cerobong asap besar, kecerdasan semacam itu pasti mengkhawatirkan. Di mana rumahmu? Saya tidak punya rumah. Saya sangat besar, apakah rumah Anda membutuhkan kerja paksa? Saya tidak membutuhkan gaji selama saya mendapatkan makanan. Saya sangat lapar, dia memohon. Saat dia hendak menjawab, seseorang mengingatkannya, Tuhan muda, jangan tertipu. Orang ini dapat dengan mudah memakan seluruh banteng dalam sekejap. Membawanya masuk tidak menguntungkan. Petik 2. Tidak, selama ada nasi tidak apa-apa. Saya tidak butuh daging, dia agak mendesak. Baiklah, ikut denganku. Siapa namamu? Tanya Long Chen. Saya dipanggil Mennu. Terima kasih kakak, kata Mennu dengan gembira. Hem, aku akan memanggilmu aman di masa depan. Anda bisa memanggil saya Saudara Long. Long Chen mengangguk. Oke Saudara Long, aman dengan lugas menganggukkan kepalanya. Orang-orang di kerumunan yang ditinggalkan oleh Long Chen dan aman semuanya menjadi cemburu. Mereka cemburu pada si idiot yang disukai oleh ahli waris bangsawan. Orang bodoh benar-benar beruntung. Di jalan, Long Chen bertanya pada aman tentang masa lalunya. Aman mengatakan bahwa dia telah dijemput oleh beberapa orang baik, tetapi ketika dia berusia lima tahun, sebuah wabah merenggut nyawa semua orang di desanya kecuali dia. Dia telah berhasil berkeliaran sampai ke ibu kota kekaisaran. Dia berhasil mendapatkan makanan dari orang-orang dengan berdagang tenaga kerja, tetapi karena makannya terlalu besar dia dengan cepat berpaling, sehingga kehidupan sehari-harinya sangat pahit. Aman, kamu bisa mengikutiku di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu lapar lagi. Simpati muncul di hati Long Chen. Seperti kata pepatah, orang yang sombong berakhir dengan orang yang sombong, sedangkan orang yang menderita berakhir dengan penderita yang lain. Meskipun keduanya memiliki status yang berbeda, mereka berdua mengalami banyak kesakitan. Mereka tidak begitu berbeda kecuali Long Chen berhasil mengubah peruntungannya baru-baru ini. Saat mereka berjalan, mereka berakhir di jalan yang lebar ketika tiba-tiba teriakan kaget terdengar dan siluet besar melesat melewati mereka. Itu adalah kereta mewah yang ditarik oleh Scarlet Yak, Magical Beast tingkat pertama. Tarikannya yang liar akhirnya menghabiskan seluruh jalan, tidak mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya. Seorang gadis berusia lima tahun sedang bermain di jalan ketika dia tiba-tiba melihat raksasa Scarlet Yak dan langsung ketakutan bodoh. Dia ketakutan, bahkan tidak bisa menghindar. Setiap saat itu akan menabraknya. Long Chen dengan dingin mendengus, melangkah maju secara eksplosif, menyebabkan beberapa ubin lantai kokoh di bawah kakinya hancur. Dia seperti sambaran petir, segera meraih dan meraih gadis itu dan buru-buru menariknya ke samping. Kereta itu melesat melewati mereka berdua tepat saat dia menstabilkan dirinya. Long Chen berpikir hanya itu, tetapi teriakan marah terdengar. Budak rendahan apa yang berani menghalangi jalanku? Anda meminta kematian. Petik 2 Bersamaan dengan teriakan dingin ini, cambuk panjang bersiul di udara saat ditembakkan ke arah Long Chen. Bab 23 Betapa berani apakah Anda? Budak rendahan apa yang berani menghalangi jalanku? Anda meminta kematian. Petik 2 Bersamaan dengan teriakan dingin ini, cambuk panjang bersiul di udara saat ditembakkan ke arah Long Chen. Cambuk itu bergerak sangat cepat dan licik. Orang yang menyerangnya secara tak terduga adalah ahli cambuk. Long Chen seharusnya bisa mengelak, tapi lebih sulit dengan dia menggendong gadis kecil itu. Kemarahan muncul dalam dirinya, sekarang sudah terlambat baginya untuk mengelak. Melindungi gadis kecil itu, dia menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya dan bersiap untuk secara paksa menerima pukulan di lengannya. Tepat pada saat ini, sosok besar tiba di depan Long Chen. Bang! Aman menyeringai pada Long Chen. Dialah yang menerima pukulan di punggungnya untuk Long Chen. Mata Long Chen menjadi gelap. Dia ingin melihat dengan tepat siapa yang menyerang, tapi kereta itu sudah melaju kencang. Suara terkejut datang darinya, karena orang itu jelas dikejutkan oleh kedatangan Aman. Namun gerbong itu masih tidak berhenti. Kamu baik-baik saja Aman, tanya Long Chen, menahan amarahnya. Kakak Long, aku baik-baik saja. Saya sudah dipukul berkali-kali sejak saya masih kecil sehingga saya sudah terbiasa, cengir Aman. Tapi pakaian di punggungnya robek, memperlihatkan kulitnya. Garis darah perlahan mengalir keluar. Seorang wanita tiba-tiba datang dan meraih gadis itu. Dia menangis terseduh-seduh saat dia berterima kasih pada Long Chen dan Aman. Aman tersenyum konyol, dan Long Chen menghiburnya dengan beberapa kata sebelum pergi. Tapi Long Chen menahan amarah. Untuk menerobos jalan yang sibuk dan padat dan benar-benar memukul seseorang dengan cambuk. Long Chen berencana untuk melihat siapa yang berani begitu berani. Meski luka Aman yang meneteskan darah tampak menakutkan, itu hanya luka daging. Ini membuat Long Chen kagum, seberapa kuat tubuh fisik Aman. Orang yang menyerang dengan ganas itu sangat kuat, tapi serangannya hanya menghancurkan kulit Aman. Saat mereka berdua berjalan, perut Aman tiba-tiba mengeluarkan suara berdeguk keras sekeras guntur. Long Chen berhenti dengan bingung, tiba-tiba menyadari ada toko roti tepat di samping mereka dari mana bau daging tercium. Aman dengan malu-malu berkata, saudaraku Long, aku tidak lapar. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu, aku lapar jadi ayo kita makan camilan. Long Chen membawa Aman ke toko roti dan menemukan meja untuk mereka berdua duduk. Langsung menyerahkan koin emas kepada pemiliknya, dia berkata, bawalah semua roti di toko anda. Petik 2. Kakak Long, aku benar-benar tidak lapar. Saya hanya butuh nasi, Aman buru-buru berkata. Itu karena dia memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya tentang orang-orang yang melihatnya makan dan segera memutuskan hubungan dengannya. Aman takut bencana ini terulang kembali. Aman, kamu memblokir cambuk untukku. Kamu seperti saudara bagiku, dan aku, Long Chen, juga akan memblokir cambuk untukmu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh mengatakan apapun yang tidak akan kamu katakan kepada seorang saudara kepadaku lagi, oke? Kata Long Chen dengan serius. Aman adalah seseorang yang memblokir cambuk untuknya setelah baru saja bertemu dengannya. Orang seperti itu layak disebut saudara Long Chen. Kakak Long, aku, Petik 2. Aman tiba-tiba mulai menangis dengan keras. Selama bertahun-tahun menjadi tunawisma, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan ini dan pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan baik. Baik bro, jangan menangis. Di antara kami bersaudara, kami tidak menangis, kami berkeringat. Air mata untuk pengecut. Long Chen menepuk bahu Aman. Oke saudara Long, aku akan mendengarkanmu. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan lakukan. Aman menyeka air matanya. Long Chen mempertimbangkan untuk memberitahunya bahwa dia seharusnya lebih percaya diri, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia keliru membangun cerobong asap alih-alih sumur, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kali ini pemilik toko roti membawa sebuah keranjang. Long Chen tersenyum, Aman, makan sebanyak yang kamu mau. Saudara Long punya banyak uang, jadi jangan menahan diri untukku. Petik 2. Aman menganggup dan tidak lagi berdiri dengan sopan. Roti seukuran kepalan tangan itu ditelan masing-masing dengan satu gigitan satu demi satu. Meskipun dia sudah lama mempersiapkan diri, Long Chen masih dikejutkan oleh makan Aman. Bahkan setelah lebih dari 300 roti daging telah dimakan, Aman sepertinya masih menginginkan lebih. Tapi pemiliknya sangat cemas. Semua rotinya sudah habis sekarang, dan tidak ada cara baginya untuk menghasilkan lebih banyak pada waktunya. 300 roti hanyalah sekitar 6 koin perak. Tetapi ketika dia pergi untuk memberi Long Chen kembalian, mereka berdua sudah pergi. Ketika keduanya kembali ke rumah Long Chen, dia pertama kali membawa Aman untuk menemui ibunya. Nyonya, Long sangat ketakutan pada awalnya pada seberapa besar Aman itu. Tapi melihat Aman begitu tenang dan kekanak-kanakan, dia dengan cepat menjadi tenang. Ketika Long Chen memberitahunya apa yang Aman telah lalui, nih. Long segera setuju untuk membiarkannya tinggal bersama mereka. Setelah Aman tenang, Long Chen pergi untuk memperbaiki. Saat memurnikan dirumahnya sendiri, dia tidak perlu terlalu khawatir sehingga dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat sepenuhnya, dengan cepat meningkatkan kecepatan pemurnian pilnya ke puncaknya. Tiga hari penuh berlalu sebelum Long Chen sekali lagi keluar dari kamarnya. Dia tak henti-hentinya memperbaiki diri selama tiga hari tiga malam. Dia sekarang memegang hampir seratus pil Feng Fu, dan semuanya kelas menengah. Selain pil Feng Fu, Long Chen telah menyempurnakan pil kondensasi darah yang sangat populer, pil kondensasi Qi, pil penyembuhan racun, Del. Ini semua untuk dijual ke Guild untuk membayar kembali pinjaman kreditnya. Saat Long Chen keluar dari kamarnya, Bao Er berjalan dengan ekspresi malu. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bao Er, apa yang terjadi? Tuan muda, uh, Bao Er agak bingung. Apapun itu, katakan saja padaku, kata Long Chen sambil tertawa. Nah uh, di dalam rumah, tidak ada, tidak ada makanan lagi, katanya dengan gelisah. Makan aman benar-benar terlalu besar, mengetahui betapa menyedihkan kehidupan aman, nih. Long secara khusus menyuruh dapur untuk membuat lebih banyak makanan. Tetapi hasilnya adalah hanya tiga hari kemudian, lebih dari sebulan persediaan makanan keluarga Long telah dimakan. Nyonya, Long diam-diam mengambil sepotong perhiasan untuk dijual Bao Er. Bao Er merasa bahwa hal semacam ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Long Chen, jadi dia datang untuk menemukannya. Long Chen tertawa dan menepuk kepalanya. Gadis kecil, kamu benar-benar menjadi pintar. Saya akan menangani masalah ini. Petik 2 Bao Er adalah pelayan pribadi Long Chen, dan terlepas dari betapa miskinnya keluarga Long, Bao Er tidak mau pergi. Long Chen sudah lama mulai melihatnya sebagai adik perempuan. Tuan muda, bahkan tidak ada cukup makanan untuk makan malam-malam ini, dia mengingatkan. Bagaimanapun, pada titik ini dia adalah manajer seluruh rumah tangga. Penjaga buku merasa bahwa tidak ada kesempatan untuk maju di rumah tangga Long jadi dia sudah lama pergi. Oke, aku akan menanganinya sekarang. Petik 2 Long Chen masih memiliki beberapa koin emas padanya, tapi itu hanya uang receh. Dia memanggil Aman dan mereka berdua pergi ke Guild Alchemist. Tidak ada alasan nyata mengapa dia membawa Aman. Long Chen hanya ingin mengembangkan pemikirannya lagi. Kebijaksanaan terkait dengan pengalaman. Sesampainya di Guild, Long Chen langsung pergi ke ruang obat dan menyerahkan lusinan pil obat bulat kepada pemuda yang bertanggung jawab. Pemuda ini sangat ketakutan, dia ingat dengan jelas bahwa Long Chen baru datang tiga hari yang lalu untuk mengambil ramuan obat ini. Bagaimana dia bisa kembali dengan pil obat ini hanya dalam tiga hari? Biasanya dibutuhkan waktu sekitar setengah tahun sebelum orang kembali dengan membawa pil untuk melunasi kredit mereka. Tetapi meskipun dia terkejut, dia tetap dengan patuh mengambilnya dan memeriksanya secara profesional. Tujuh belas pil obat kelas menengah dan tiga puluh enam tingkat rendah. Bahkan jika dia memiliki kepercayaan tertinggi pada alatnya, dia masih tidak percaya. Ketika dia memastikan tidak ada kesalahan, dia mengurangi hutang Long Chen secara kredit. Akhirnya, masih ada beberapa pil yang tersisa. Tuan Long Chen, untuk sisa pil obat ini, apakah Anda berencana menggunakannya untuk ditukar dengan bahan obat atau haruskah saya menukarnya dengan koin emas? Pemuda itu dengan hormat bertanya. Ubah semuanya menjadi koin emas. Petik dua. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Petik dua. Pemuda itu buru-buru membolak balik buku dengan harga pasar terbaru untuk pil obat. Dia harus menghitung harga sesuai dengan kriteria itu. Master Long, totalnya 8.170.000 koin emas. Petik dua. Long Chen mengangguk. Guild alkemis bukanlah untuk mencari keuntungan, jadi harga ini sangat adil. Itu hanya sepersepuluh lebih murah dari harga pasar, dan bisa menikmati begitu banyak perawatan khusus sebagai gantinya pasti sangat berharga. Berikan padaku dengan dua kartu kristal. Dua juta di satu kartu, dan sisanya di kartu lainnya, kata Long Chen. Saat dia kembali ke rumah, Bao Er sudah menunggu di gerbang. Tuan Muda, Tuan Muda Sifeng mengirim undangan untukmu. Dia memberi Long Chen kartu undangan merah. Long Chen membuka dan tersenyum. Sifeng telah keluar dari pengasingannya setelah membobol ranah kondensasi darah. Dia telah menyiapkan pesta di gedung majelis heroik dan mengundang semua orang untuk merayakan bersamanya. Ketika dia menghitung berapa hari telah berlalu, sepertinya benar. Bao Er, ini. Lakukan pekerjaan yang baik sebagai pengurus rumah tangga dan Tuan Muda ini akan membelikanmu mas kawin yang murah hati di masa depan, biarkan pernikahanmu bergaya. Long Chen tertawa sambil menyerahkan sebuah kartu kristal kepada Bao Er. Wajah Bao Er benar-benar merah, tapi ketika dia melihat nomor di kartu itu, ekspresinya berubah menjadi tidak percaya sama sekali. Gadis kaya kecil, pekerjaan masa depan rumah tangga panjang akan ditangani olehmu. Oh ya, pergi dan beli kembali semua perhiasan ibuku. Bahkan jika harganya 10 kali lipat, itu tidak masalah, kata Long Chen. Ya, jangan khawatir Tuan Muda, Bao Er akan menanganinya dengan baik. Bao Er menepuk dadanya beberapa kali dan berdiri tegak dengan percaya diri. Long Chen menganggup dan membawa aman bersama ke rumah majelis heroik. The Heroic Assembly House adalah restoran terkenal di ibu kota. Orang-orang yang makan di sana sangat kaya. Daya tarik utamanya tentu saja nama yang mengesankan, dan menambahkan makanannya yang enak, itu menjadi tempat favorit bagi para bangsawan dan bangsawan untuk berpesta. Di lantai atasnya ada meja bundar besar. Saat ini itu dikemas dengan semua jenis makanan lesat. Tetapi saat ini semua orang hanya iseng mengobrol, dan tidak ada yang mengambil sumpit mereka. Ketika mereka melihat sosok tertentu masuk, semua orang buru-buru berdiri. Brother Long. Brother Long. Tuan Panjang. Si Feng, Fatih Yu, dan semua yang lainnya memanggilnya, tetapi ketika mereka melihat aman di belakang mereka, mereka semua melompat. Si Feng sudah dianggap sangat besar, tapi dia masih kecil di depan aman. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara saya aman. Petik 2. Ketika mereka mendengar perkenalannya, semua orang dengan tergesa-gesa menyapa aman, tapi yang aman lakukan hanyalah mengangguk dan tertawa bodoh. Hanya ketika Long Chen tiba, mereka semua duduk untuk makan. Si Feng mengangkat gelasnya. Saudaraku Long, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Aku, Si Feng, bersulang untukmu. Petik 2. Si Feng sangat berterima kasih kepada Long Chen di dalam hatinya. Dia akan membutuhkan beberapa tahun sebelum mencapai kondensasi darah, tetapi sekarang dia mencapainya begitu awal, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan, memungkinkan dia untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kami semua bersulang untukmu, Kak Long juga. Fatih Yu memimpin dan semua orang berdiri. Dengan cairan obat yang diberikan Long Chen kepada mereka, mereka dengan cepat mulai merasakan ki spiritual dari langit dan bumi. Fatih Yu dan Souhou dari bangsawan Tianming telah mencapai tahap kondensasi ki surga pertama. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan dukungan Long Chen. Semua orang dipenuhi dengan rasa terima kasih padanya. Bersulang. Long Chen tertawa. Tidak peduli apa, orang-orang ini saling membantu di masa sulit. Dia menganggap mereka teman. Setelah minum beberapa kali, semua orang mulai mengobrol. Hanya Aman yang benar-benar fokus pada makan. Long Chen dengan sengaja meminta Si Feng untuk memesan makanan tambahan. Untungnya Aman sudah makan banyak sebelum datang, kalau tidak dia mungkin akan membuat Fatih Yu dan yang lainnya takut sampai mati. Semua orang membicarakan situasi mereka saat ini. Tidak hanya mereka penuh semangat, tetapi sekarang mereka bisa berkultivasi, kekayaan mereka di dalam keluarga mereka juga meningkat seiring. Yang paling penting adalah bahwa berita bahwa Long Chen telah menjadi magang pil telah menyebar hampir ke seluruh ibu kota kekaisaran. Hubungan Long Chen dengan Fatih Yu dan yang lainnya adalah sesuatu yang semua orang ketahui. Oleh karena itu, masing-masing keluarga mereka diam-diam menyuruh mereka untuk menjalin hubungan baik dengannya. Ini membebaskan mereka dari tekanan konstan yang mereka alami. Saat semua orang sedang bercakap-cakap, langkah kaki tiba-tiba datang dari bawah. Si Feng mengerutkan kening. Saya benar-benar mengatakan kepada pemiliknya untuk mengawasi. Saya sudah memesan seluruh restoran, jadi bagaimana masih ada seseorang yang datang? Petik 2 Apapun, memiliki lebih banyak orang juga menyenangkan. Fatih Yu jelas sudah menjadi sedikit mabuk dan lidahnya menjadi longgar. Sebuah suara terdengar saat ini. Semua orang di sini keluar. Saya tidak ingin makan dengan sekelompok orang yang merendahkan martabat. Petik 2 Wajah Long Chen segera menjadi dingin, dan urat di tangannya melonjak dengan marah. Bab 24 Balas Dendam Hanya Dalam Sehari Long Chen awalnya baru saja minum anggur dengan tenang. Tapi sekarang wajahnya berubah dingin dan urat biru keluar dari tangannya. Suara itu sangat familiar bagi Long Chen. Keakraban menyebabkan niat membunuh Long Chen meledak, dan keanehan ini diperhatikan oleh semua orang. Kakak Long, apa yang terjadi? Tanya Fatih Yu. Melihatnya dalam keadaan membunuh, dia segera terbangun dari keadaan mabuknya. Jangan khawatir tentang itu. Saat orang itu muncul, bersikaplah sangat menjengkelkan. Tetap fokus untuk merayakannya dengan Si Feng dan tunjukkan itu, kata Long Chen. Semua orang menyadari Long Chen ingin membuat gangguan. Saat ini mereka semua mendapat dukungan dari keluarga mereka dan diberitahu untuk menjalin hubungan baik dengan Long Chen sebaik mungkin. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Kakak Long, lihat saja. Soho menepuk dadanya dengan percaya diri. Langkah kaki itu semakin dekat. Seorang pria berusia 20-an yang mengenakan topi aneh dan alis panjang memasuki ruangan. Long Chen tidak mengungkapkan wajahnya dan dia juga menyuruh aman untuk tidak melakukannya. Keduanya membelakangi orang itu. Setelah orang itu muncul, seorang pria berwajah pahit juga muncul di belakangnya. Dia tampak seperti penjaga toko restoran. Keluarkan mereka semua. Kalau tidak, saya akan menyalahkan Anda. Pria itu bahkan tidak menempatkan kelompok Long Chen di dalam matanya yang sombong. Jelas dia merasa bahwa mengusir mereka secara pribadi akan menurunkan statusnya sehingga dia menyuruh penjaga toko yang melakukannya. Ya ampun, apakah kalian memperhatikan ada seekor wainer yang tumbuh di kepalanya? Soho berkata pelan pada Fatiyu. Meskipun itu diucapkan dengan pelan, itu bukanlah bisikan. Siapapun di sana bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Long Chen tersenyum. Topi aneh di kepala pria itu memang memiliki tonjolan panjang di bagian depan. Awalnya dia tidak menyadarinya, tapi begitu Soho mengatakannya, dia menyadari kalau itu memang mirip. Tidak ada yang perlu diributkan. Saya yakin ayahnya terlalu korup dan orang lain mengutuknya di sana. Fatiyu memandang Soho dengan agak jijik. Apa? Tanya Soho bingung. Wow, apa kamu belum pernah mendengar kutukan sebelumnya? Mereka mengutukmu untuk memiliki seorang putra dengan yang tumbuh di kepalanya. Petik 2 Oh, kakak benar-benar bijak, kata Soho dengan kagum. Ketika penjaga toko melihat semua orang mengejek dan mengejek orang ini, dia menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat menatap Si Feng dengan penuh arti. Sayangnya, Si Feng, yang memiliki sedikit hubungan dengan pemilik toko, tidak memperhatikannya dan bertindak seolah-olah dia belum pernah bertemu dengannya. Wajah pria dengan alis panjang itu menjadi dingin dengan segera, dan dia dengan dingin menatap Fatiyu. Sialan, babi gemuk, apa kalian ingin mati? Fatiyu menggelengkan kepalanya. Saudaraku, melihat wajah pahitmu, aku dapat dengan mudah mengatakan bahwa seseorang yang dekat denganmu pasti telah mati. Apakah itu ayahmu, ibumu, bagaimanapun, sekarang bukan waktunya untuk makan dan minum di sini. Petik 2 Benar, itu terlalu tidak berbakti. Petik 2 Anak seperti itu harus langsung dilempar ke jalan. Petik 2 Ses, hentikan. Apakah anda tidak melihatnya gemetar? Jika kita terus berbicara, dia mungkin akan menjadi gila dan mulai berbusa di mulut. Lalu bagaimana kita bisa menikmati minuman sendiri? Petik 2 Kekuatan kerja tim sangat hebat dengan mereka. Semua orang mendengar ejekan Fatiyu dan Soho sehingga mereka semua memasukkan ejekan mereka sendiri. Mereka pasti harus setidaknya menyumbangkan lelucon mereka sendiri pada kesempatan seperti itu. Mati Petik 2 Dengan teriakan singkat, cambuk panjang muncul di tangan orang itu. Angin melolong dengan niat membunuh dingin yang menggigit. Saat itu menghantam mereka, semua orang menyadari bahwa cambuk itu membuat mereka semua berada dalam jangkauan. Si Feng sudah lama bersiap untuk ini. Hanya dengan satu sentuhan diikat pinggangnya, sebuah bilah menebas. Pedang panjang dan cambuk fleksibel bertabrakan, mengeluarkan suara ledakan. Si Feng merasakan kekuatan besar menghantamnya yang membuatnya terbang ke atap, mengguncang seluruh restoran. Wajahnya menjadi sedikit merah karena cedera internal, tanda bahwa blutki-nya akan meluap di luar kendalinya. Dia secara mengejutkan dipukuli hanya dalam satu serangan. Pergilah mati bulu babi. Petik 2 Setelah serangan pertama itu, cambuknya menjadi seperti naga beracun, segera berubah menjadi kaku dan muncul seperti pedang yang menusuk jantung Si Feng. Ini mengejutkan semua orang, mereka tidak menyangka orang ini begitu kejam. Dia jelas berniat membunuh Si Feng. Cambuk itu terlalu cepat dan Si Feng tidak bisa menghindarinya. Tepat ketika dia mengira dia akan mati. Sebuah tangan besar dengan erat meraih cambuk itu. Sekarang benar-benar tidak bisa bergerak. Kakak panjang. Petik 2 Semua orang berteriak saat Long Chen muncul di samping Si Feng. Dia tampak seperti raja di antara pria saat dia dengan dingin menatap pria itu. Itu kamu. Dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia melihat bahwa itu adalah Long Chen. Bagus, kamu masih ingat aku. Petik 2 Senyuman dingin muncul di wajah Long Chen. Dia tiba-tiba menarik cambuk dan pria itu terkejut merasakan kekuatan besar tanpa sadar menariknya terbang menuju Long Chen. Dia sedikit terkejut, tidak pernah mengharapkan kekuatan Long Chen menjadi begitu hebat. Bahkan ahli kondensasi darah tahap surga pertama seperti dia tidak bisa menolak. Dia mencibir, dan meminjam kekuatan agar tidak ditarik oleh Long Chen. Dia mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke perut Long Chen. Reaksinya sangat cepat sehingga membuat orang lain terpesona dan bingung. Orang ini jelas seorang ahli sejati. Melihat kesibukannya, Long Chen juga mengirim tendangan. Kecepatannya tidak terlalu bagus, tapi waktunya sangat tepat sehingga dengan kejam mendarat di selangkangan orang itu tepat sebelum serangannya mencapai perut Long Chen. Suara sesuatu yang meledak menyebabkan selangkangan semua orang menjadi dingin. Merinding muncul di punggung mereka. Ahaha! Jeritan sengsara bergema di seluruh restoran. Setiap orang yang mendengar tangisan itu harus berdiri tegak. Tetapi bahkan tangisan yang mengental darah tidak dapat menghilangkan rasa sakitnya. Dia berguling-guling di tanah dengan ganas, wajahnya berkerut kesakitan, menjerit. Karena gerakan intens ini, topinya tiba-tiba jatuh, dan ekspresi Fatiyu dan yang lainnya semuanya berubah. Seseorang dari kekaisaran Grencia. Saat topinya terlepas, terungkap sanggul rambut yang sangat kuno seperti ibu jari yang terulur. Tidak heran topinya begitu aneh. Sanggul rambut itu adalah tanda dari Grencia. Hanya bangsawan dengan status tinggi yang akan menata rambut mereka seperti itu. Semua orang saling memandang dengan cemas, menyadari bahwa mereka telah memicu bencana besar di sini. Grencia dan kekaisaran tangisan Phoenix memiliki hubungan yang baik, dan tindakan semacam itu bahkan dapat memengaruhi hubungan antara kedua negara. Konsekuensinya akan sangat parah. Melihat Ria yang berguling itu, kemarahan yang tertahan di dalam Longchen sedikit mengendur. Dia menyerahkan cambuk itu kepada Aman dan berkata, dia memukulmu. Anda bisa membalasnya sekarang. Petik 2. Memukul seseorang. Aku tidak bisa. Aman ragu-ragu. Wajah Longchen menjadi gelap. Kamu tidak mau mendengarkan aku. Aku, aku akan melakukannya. Petik 2. Melihat wajah Longchen menjadi gelap, Aman dengan cepat menjadi ketakutan. Dia hanya pernah tahu bagaimana rasanya dipukuli, ini akan menjadi pertama kalinya dia membalas. Dia memegang cambuk di tangannya untuk beberapa saat ragu-ragu, tidak berani menyerang. Lakukan, teriak Longchen. Dia harus mendorong Aman untuk mengambil langkah ini, jika tidak, dia hanya bisa diintimidasi selama sisa hidupnya. Oke, oke. Aman menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan cambuk untuk menyerangnya. Hei. Tapi teriakan itu bukan dari pria dengan alis panjang itu. Itu datang dari orang yang paling dekat dengan Aman. Saudaraku Aman, kamu harus membidik dengan lebih baik. Orang itu harus menahan air matanya saat dia mengusap pahannya yang telah dipukul Aman dengan menyakitkan. Wajah Aman memerah. Dia tidak pernah menggunakan cambuk. Itu sangat ringan sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan nyata apapun. Merindukan orang di depannya, dia akhirnya memukul tetangganya. Longchen menghela nafas. Anak ini perlu menenangkan dirinya sendiri. Lanjutkan. Petik 2 Ketika Longchen meneriakkan ini, semua orang segera lari setidaknya 10 meter. Hanya pada jarak itu mereka merasa lebih aman. Retak. Kali ini Aman telah mengambil sedikit tentang bagaimana menggunakan cambuk, tapi dia masih meleset dari targetnya hampir 3 meter. Pria dengan alis panjang itu masih memegang rat pangkal pahannya, wajahnya berkerut kesakitan. Dia tidak memperhatikan serangan lemah Aman. Saudaraku Long, kali ini aku pasti akan melakukannya dengan benar. Melihat betapa tidak sedap dipandangnya wajah Longchen, Aman buru-buru meyakinkannya dan bersiap untuk mencambuk lagi. Tepat pada saat ini, sosok muncul di belakang semua orang. Orang ini berusia 30-an dan memiliki bekas luka pisau yang sangat panjang di wajahnya yang membuatnya tampak sangat galak. Tetaplah tanganmu. Pria itu dengan tegas berteriak dengan marah ketika dia melihat pria itu terbaring di lantai dengan Aman memegang cambuk di tangannya yang terangkat. Hanya karena kamu menyuruh kami berhenti, kami harus berhenti. Ukul dia, dengan dingin memerintahkan Longchen. Mendengar Longchen, Aman tidak lagi ragu-ragu dan mengirim cambukan lagi ke arah pria itu. Kamu memintanya. Melihat Aman benar-benar menyerang, dia dengan marah melangkah maju, sosoknya berubah menjadi badai dahsyat yang menyerang ke arah Aman. Enyah. Longchen juga melangkah maju, berada di antara mereka dan meninju. Melihat Longchen maju untuk memblokirnya, dia mengerutkan kening dan juga mengirimkan pukulan. Ledakan. Udara meledak saat kedua tinju bertemu. Tapi yang mengejutkan pria yang terluka itu adalah tinjunya benar-benar tidak dapat memaksa pria muda yang tampak lemah dan terpelajar ini. Saat ini, cambukan Aman akhirnya mendarat. Awalnya dia mengincar pantat pria itu, tetapi karena bidikannya yang buruk, itu benar-benar mendarat di wajahnya. Selanjutnya, itu akhirnya mendarat dengan sempurna di hidung. Meskipun Aman tidak tahu bagaimana menggunakan cambuk, dia masih memiliki kekuatan fisik yang cukup. Hidung pria itu segera patah dan darah muncrat. Melihat ini, pria yang terluka itu menjadi pucat karena marah. Dengan teriakan kejam, dia melepaskan kekuatan penuhnya untuk memaksa Longchen mundur. Longchen melihat situasinya dan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Bintang Fengfu di bagian bawah kaki kanannya bergetar dan energi spiritual yang menakutkan membanjiri. Dia sekarang menggunakan kekuatan penuhnya. Kedua tinju mereka saling mengimbangi, tetapi energi yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Ubin di lantai dan retakan jaring laba-laba menyebar. Ekspresi pria terluka berubah ketika dia menemukan bahwa Longchen masih bisa terus memblokirnya ketika dia menggunakan semua kekuatannya. Niat membunuh meledak keluar dari dirinya. Blut ki meletus dari tubuhnya dan ki berwarna darah samar bahkan bisa terlihat memenuhi udara. Energinya yang menakutkan bahkan menyebabkan atmosfer menjadi berat. Yang lainnya mengalami kesulitan bernapas. Tahap Mid-Blut Condensation Semua orang tercengang, karena tingkat blut ki-nya telah terkondensasi adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh ahli kondensasi darah menengah. Setiap tingkat utama kultifasi bela diri memiliki 9 tingkat kecil yang dibagi dari tahap surga pertama ke tahap surga ke-9. Tahap surga pertama sampai ketiga adalah tahap awal, ke-4 sampai ke-6 adalah tahap tengah, dan ke-7 sampai ke-9 adalah tahap akhir. Adapun pria terluka di depan mereka, sekarang setelah semua kekuatannya meledak, Semua orang menyadari bahwa dia adalah ahli kondensasi darah tengah yang mengejutkan. Ledakan, Long Chen merasakan blut ki mengepul dan dia dipaksa mundur lebih dari 3 meter dan perutnya mulai sakit. Dia akhirnya menemukan batasnya. Orang di depannya ini adalah seseorang yang saat ini bukan tandingannya. Ketakutan dan keterkejutan memenuhi dirinya di dalam. Adapun pria yang terluka itu, dia mengirim kepalan terbang ke arah Long Chen tanpa ragu-ragu. Kamu berani menyerang saudaraku Long. Raungan gemuruh mengguncang telinga semua orang tiba-tiba dan kepalan tangan yang tertutup cahaya berwarna darah dengan kekuatan begelombang menghantam pria yang terluka itu. Bab 25 Pangeran Agung Xia. Kamu berani memukul kakakku Long. Pria itu tiba-tiba merasakan bagian dalam tulangnya menjadi dingin seolah-olah binatang desolate raksasa sedang menatapnya. Tanpa memikirkannya, pukulan yang ditujukan ke Long Chen segera berubah arah menuju tinju yang bahkan lebih besar darinya. Bang! Seluruh restoran bergoyang dan pikiran semua orang bergetar dengan liar. Mereka melihat bahwa sosok besar yang melindungi Long Chen sebenarnya adalah Aman. Aman seperti dewa pertempuran spiritual, matanya secara praktis menyemburkan api saat lapisan merah aneh muncul di kulitnya. Dia benar-benar berhasil menghentikan pukulan pria yang terluka itu dengan tegas. Tetapi meskipun dia memblokirnya, Aman masih dipaksa mundur beberapa langkah, dan dia akan jatuh ke tanah jika Long Chen tidak datang mendukungnya. Ekspresi pria yang terluka itu berubah lagi dan lagi. Baik Long Chen dan Aman tidak memiliki basis kultivasi yang jelas, namun mereka benar-benar mampu memblokir ahli kondensasi darah secara berurutan. Kejutannya dengan cepat menyebabkan niat membunuh. Long Chen melihat dia telah memprovokasi niat membunuh pria itu. Bintang Feng Funya belum mencapai tingkat penguasaan penuh sehingga dia tidak dapat menanganinya. Hal yang paling penting adalah bahwa meskipun pria yang terluka itu telah melepaskan seluruh kekuatan tubuhnya, dia masih berpikir terlalu dangkal. Sejak awal dia belum menggunakan keterampilan pertempuran apapun, dia jelas tidak melepaskan potensi serangan penuhnya pada mereka. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Aman sehingga dia tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, tetapi bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka pasti tidak akan bisa memblokir serangan pembunuh pria yang terluka itu. Long Chen diam-diam mengusap cincin spasialnya. Yao Wan merah menyala muncul di tangannya saat dia dengan dingin menatap pria yang terluka itu. Semuanya berhenti. Tepat ketika pria yang terluka itu bersiap untuk menyerang lagi, teriakan dingin terdengar dan sekelompok orang muncul di atas restoran. Setidaknya ada selusin orang, sebagian besar mengenakan pakaian pelindung, tetapi dua pria di depan mengenakan jubah kekaisaran kuning. Salam untuk yang mulia putra mahkota. Petik 2 Semua orang kaget dan buru-buru berlutut saat melihat orang itu. Orang itu adalah putra mahkota Chuyang. Dia tampak berusia 27 tahun, dan dengan hidung persegi dia memiliki sikap yang agak bermartabat dan mengesankan. Pria di sampingnya sedikit lebih muda. Dia pucat dan sangat tampan. Namun dia juga memberi upah yang sangat lembut dan lembut kepada orang-orang. Brother Chuyang, apakah kekaisaran tangisan Phoenix Anda memperlakukan tamunya seperti ini? Tanya pria itu dengan muram. Pada saat ini, ekspresi Chuyang sedikit jelek. Melihat pria dengan alis panjang tergeletak di tanah, dia dengan marah bertanya, Apa yang terjadi di sini? Apakah matamu sudah buta? Apakah kau tidak menyadari ini adalah tamu dari Grencia? Petik 2 Tatapan Chuyang menyapu semuanya. Fathiyu dan jantung lainnya berdebar-debar dengan gugup, dan keringat membasahi dahi mereka. Mereka dapat mengatakan bahwa bagi orang itu untuk berbicara dengan putra mahkota sedemikian rupa, selain sanggul rambutnya, kemungkinan besar dia adalah pangeran dari Grencia. Grencia pernah menjadi musuh bebuyutan dengan Phoenix Cry Empire, tetapi dalam beberapa dekade terakhir hubungan mereka telah melunak dan mereka telah menjadi sekutu. Tetapi Grencia hanya memiliki dua pangeran, dan mereka tidak tahu apakah orang ini adalah putra mahkota atau pangeran kedua. Mataku belum buta. Orang ini memiliki mata anjing yang buta, jadi saya hanya menggantikan tuannya dan memberinya sedikit pelajaran. Petik 2 Long Chen berjalan maju dengan acuh tak acuh. Kamu siapa? Putra mahkota cuyang marah karena seorang pemuda berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, tetapi dia masih tenang dan tidak segera memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya. Long Chen Petik 2 Jika dia tidak tahu nama Long Chen sebelumnya, dia pasti tahu itu sekarang. Di dalam bangsawan ibu kota, hanya sedikit yang tidak mengetahuinya sekarang. Dia awalnya cacat sampah, tetapi sekarang telah mengalahkan ahli kikondensasi di arena bela diri dua kali berturut-turut, dan kemudian entah bagaimana menjadi magang pil. Hal ini menyebabkan selubung misteri menyelimuti Long Chen. Mengapa Anda memukuli pengawal putra mahkota Chang Feng? Sekarang masalah ini melibatkan serikat alkemis, bahkan dia, putra mahkota, merasa itu sangat bermasalah. Tak ada alasan, saya hanya merasa itu adalah takdirnya hari ini, jadi saya membantu surga mengirimnya dalam perjalanan. Long Chen merentangkan tangannya. Kamu, Chu yang berseru dengan marah. Dia ingin Long Chen memberikan alasan, dan kemudian dengan sedikit merapikan dan menunjukkan latar belakang Long Chen dengan serikat alkemis, masalah ini akan terselesaikan. Tapi Long Chen bertindak seperti dia tidak mengerti apa-apa dan benar-benar mengatakan kalimat seperti itu. Wajahnya menjadi hijau karena marah. Kamu dipanggil Long Chen. Saya rasa saya pernah mendengar tentang Anda. Anda tampaknya cukup mengesankan akhir-akhir ini. Tiba-tiba kata putra mahkota Gren Xia, Xia Chang Feng. He hei, aku mungkin sedikit mengesankan, tapi aku pucat dibandingkan dengan orang-orang dari Gren Siamu. Petik 2. Long Chen menunjuk ke pria yang terbaring di tanah. Dengan binatang ajaib menarik kereta, dia menjadi liar di sepanjang jalan, meluncur ke kiri dan ke kanan tanpa mempedulikan orang lain. Nah, itu sangat mengesankan. Agar seekor anjing menjadi begitu mengesankan, saya benar-benar tidak dapat membayangkan betapa hebatnya tuannya. Petik 2. Ekspresi Xia Chang Feng segera tenggelam. Apakah ini benar? Long Chen dengan dingin mendengus, jangan tanya aku. Tanyakan pada anjing Anda. Petik 2. Lu Luo, apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Tatapan Xia Chang Feng berubah menjadi kejam, tetapi dia dengan cepat mendorongnya ke bawah. Guru, saya terburu-buru untuk waktu. Siapa yang tahu mengapa orang-orang kecil di sini tidak tahu bagaimana cara menyingkir? Itu bukan salahku. Pria dengan alis panjang sekarang telah pulih sedikit, dan dia menahan rasa sakitnya untuk menjawab. Idiot, ini bukan Gren Xia. Tidak ada orang di sini yang mengenali gerbong kekaisaran. Bawa dia pergi. Wajah Xia Chang Feng menjadi gelap dan dia mengutuk. Dua pria yang mengenakan pakaian Gren Xia mengikuti pria itu. Dia kemudian berbalik ke arah Chuyang dan meminta maaf, Chang Feng tidak cukup ketat. Setelah saya kembali, saya pasti akan memuridkan mereka dengan benar untuk kepuasan saudara Chuyang. Petik 2. Haha, saudara Chang Feng terlalu sopan. Saya hanya berharap masalah kecil ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara kedua negara kita, kata Chuyang buru-buru. Saudara Chuyang terlalu khawatir. Masalah ini akan berhenti di sini. Dia kemudian menoleh ke Long Chen dan berkata, Terima kasih banyak untuk adik kecil karena telah memperingatkan saya tentang bahaya ini. Petik 2. Semua orang menatap kosong, tidak ada yang menyangkap putra mahkota Gren Xia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu dan meminta maaf kepada Long Chen. Perasaan kagum muncul padanya, pangeran Gren Xia ini benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Jika bukan karena kekuatan spiritual dan persepsi Long Chen yang kuat, dia mungkin juga berpikir seperti itu. Tapi niat membunuh yang telah dilepaskan Xia Chang Feng ke arahnya tidak luput dari perhatian atau dilupakan. Pangeran terlalu sopan. Anjing berperilaku tidak pantas adalah hal biasa. Anda harus berpegangan erat pada tali kekang, jika tidak, mereka akan menggigit dan mencakar orang lain. Long Chen tertawa dan memperingatkannya dengan hormat. Mendengar ini, ekspresi pria yang terluka itu menjadi gelap. Penggunaan kata anjing oleh Long Chen tidak hanya mencakup dia, tetapi juga semua pengawal kekaisaran lainnya. Tapi Xia Chang Feng hanya tersenyum sedikit seolah-olah dia tidak mengerti arti tersiratnya. Kami baru saja tiba di ibu kota tapi semua yang kami dengar tentang itu adalah apa yang telah Anda lakukan. Aku sebenarnya awalnya mengira saudara Long hanyalah seorang alkemis, tapi sepertinya semua orang salah. Anda berkultifasi ganda seni bela diri dan pemurnian pil. Kekuatan pertempuran seperti itu benar-benar mengagumkan. Anda pasti berada di puncak di antara generasi Anda. Long Chen hanya melihat kembali ke Xia Chang Feng, sesaat tidak mengerti apa yang dia maksud dengan ini. Dia hanya tersenyum sedikit tanpa memberikan tanggapan. Aku ingin tahu apakah saudara Long akan memberiku kehormatan untuk minum-minum bersamaku dan saudara Chu. Tanya Xia Chang Feng. Meskipun senyumnya menyenangkan, Long Chen merasakan bahwa itu adalah senyuman untuk menyembunyikan taring beracun, dan dia merasa sangat tidak nyaman dengannya. Maaf, tapi adik laki-laki ini baru saja mabuk dan tidak tahan lagi. Kalau tidak, saya juga tidak akan peduli dengan dua anjing. Anak kecil ini akan pergi. Petik 2 Long Chen tersenyum dan tampaknya tanpa memperhatikan ekspresi gelap Xia Chang Feng atau niat membunuh yang kuat dari pria yang terluka itu, dia membawa aman keluar. Begitu Long Chen pergi, Si Feng dan yang lainnya dengan tergesa-gesa meminta maaf dan lari, setelah mengalami ketakutan yang hebat hari ini. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh anak itu? Darah kehidupan Luo Luo telah hancur total. Anak itu terlalu kejam. Petik 2 Pada saat ini, Pangeran Grencia telah kembali ke kediamannya dan pria yang terluka itu sedang berbicara dengannya. Anak kecil itu adalah seseorang dari guild alkemis. Meskipun dia bukan dari guild negara kita, jika kamu membunuhnya seperti itu, aku harus menyerahkanmu ke guild sebagai hukuman. Petik 2 Tapi anak itu benar-benar liar. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Untuk diulangi dikutuk sebagai anjing, tidak ada yang bisa menanggungnya. Jika kamu ingin membunuhnya, pertama-tama kamu harus membuat rencana. Anda harus memastikan orang itu terbunuh sambil memastikan Anda akan selamat. Xia Chang Feng menggelengkan kepalanya. Lalu apakah Tuan, Anda punya rencana? Dengan riang bertanya pada pria yang terluka itu. Tentu saja, jika tidak, apakah aku akan bersikap baik padanya? Setiap orang yang pernah melihatku memasang wajah seperti itu telah mati. Petik 2 Xia Chang Feng tersenyum lebar dan tersenyum lebar. Pria yang terluka itu tidak bisa membantu tetapi menggigil. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Dia hanya masalah kecil. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Festival terbesar Phoenix Cry Empire, Phoenix Cry Lanteran Festival, akan segera tiba. Pada saat itu akan ada pertemuan seni bela diri sepanjang tahun. Ujian saya hari ini jangan sampai disiasiakan. Huff, setelah popularitasnya mencapai puncaknya, tantang dia di Festival Lampion. Pada saat itu, apakah dia bisa menolak? Xia Chang Feng bersandar ke kursinya, matanya setengah tertutup dan senyum dingin di mulutnya. Baru sekarang pria yang terluka itu menyadari betapa kejamnya trik ini. Pada saat itu, banyak orang akan menonton. Long Chen tidak bisa menolak tidak peduli seberapa besar keinginannya. Jika dia berani menolak, dia akan tenggelam dalam ejekan, terutama sejak dia masih muda dan penuh energi. Namun, berhati-hatilah. Sebagai pengawal kekaisaran saya, Anda tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Jangan buat aku memperingatkanmu lagi. Petik 2 Ya, jangan khawatir Tuhan. Selama bertahun-tahun ini saya tidak pernah mengungkapkan kekuatan tersembunyi saya yang sebenarnya, jawab pria yang terluka itu dengan tergesa-gesa. Xia Chang Feng mengangguk, melihat ke langit malam. Pupil matanya sama persis dengan tirai malam, tak terduga. Bab 26 aman yang mengerikan. Aman, apa yang terjadi barusan? Mengapa kekuatanmu tiba-tiba meledak begitu banyak? Petik 2 Begitu mereka sampai di rumah, Long Chen segera bertanya pada Aman tentang apa yang terjadi. Pada saat itu, Aman bahkan memberikan perasaan yang menakutkan bagi Long Chen. Saya tidak tahu. Ketika saya melihat orang itu hendak memukul Anda, kepala saya berdengung dan seluruh tubuh saya menjadi panas. Rasanya seperti energi yang tidak habis-habisnya keluar dari tubuh saya, Aman menjelaskan dengan susah payah. Long Chen meletakkan tangannya di bahu Aman dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki tubuhnya. Tetapi ketika itu masuk ke dalam tubuhnya, dia menemukan situasi yang benar-benar mengejutkan. Tubuh Aman berbeda dari setiap orang lainnya. Kebanyakan orang memiliki banyak meridian yang berkelok-kelok di tubuh mereka. Tapi Aman hanya memiliki 4 meridian. 4 meridiannya berpindah dari dantian ke 4 anggota tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menemukan hal seperti itu. Lebih jauh, hal yang paling mengejutkan bukanlah meridian aneh ini, tapi tubuh fisiknya. Sebagian besar selnya telah tertutup, tampak seolah-olah sudah mati. Tapi itu bukanlah kematian yang sebenarnya. Long Chen bisa merasakan bahwa begitu panas melewati mereka, sel-sel yang mati suri ini akan segera menelan sel-sel yang melewatinya sebelum kembali ke keadaan kematian palsu mereka. Aman benar-benar makhluk yang aneh. Long Chen tetap bingung setelah mempertimbangkan ratusan kemungkinan sebelum akhirnya sampai pada teori tertentu. Aman, apakah kamu pernah merasa kenyang sebelumnya? Tanya Long Chen. Aku makan sampai kenyang di sini, kata Aman. Katakan padaku yang sebenarnya. Petik 2. Uh, menjadi setengah kenyang saja sudah cukup bagiku. Aman tidak berani menyembunyikan kebenaran. Aman, ingat aku saudaramu Long. Anda tidak bisa memberitahu saya lagi kebohongan di masa depan. Kalau tidak, aku akan marah. Long Chen menegur dengan serius. Saudaraku Long, aku, aku tahu. Melihat ekspresinya yang parah, Aman dengan gugup setuju. Izinkan saya bertanya, apa yang Anda butuhkan untuk makan untuk merasakan tubuh Anda menjadi kuat? Daging. Petik 2. Daging apa? Daging apa saja. Tapi daging sapi adalah yang terbaik. Aku sudah makan sedikit. Petik 2. Long Chen mengangguk. Konstitusi khusus Aman memiliki 99% selnya dalam keadaan mati suri. Itu karena tidak ada cukup energi untuk menafkahi mereka. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka harus memasuki kondisi seperti itu. Bahkan dengan ingatannya tentang Dewa Pil, Long Chen belum pernah melihat tubuh yang begitu aneh. Meski sudah memiliki tubuh yang kuat, sebenarnya hanya ada 1% selnya yang bekerja. Jika semua selnya diaktifkan, lalu seberapa mengerikannya itu? Hanya memikirkan Long Chen yang ketakutan, tapi aman adalah orangnya sendiri, dan semakin kuat dia semakin baik. Berapa banyak daging yang bisa Anda makan sekaligus? Petik 2. 5 kilogram? Aman ragu-ragu dan dia mengangkat satu jarinya. Kebenaran. Petik 2. Seekor sapi. Kebenaran. Petik 2. Saya bisa makan 5 ekor sapi. Petik 2. Katakan padaku yang sebenarnya, suara Long Chen sekarang menjadi teriakan. Saya tidak tahu, tetapi saya pikir jika saya memiliki 10 ekor sapi, itu sudah cukup. Aman memiliki ekspresi yang agak pahit, dia tidak pernah makan sebanyak itu jadi dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia makan sendiri. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan tercengang. Oke, besok aku akan pergi membelikanmu ladang. Anda bisa makan sebanyak yang Anda mau. Petik 2. Keesokan harinya, Long Chen menyuruh Bao Er untuk mencari pertanian di pinggiran kota. Peternakan itu tidak terlalu besar, tetapi ada lebih dari seribu sapi di atasnya. Long Chen membiarkan Aman pergi secara pribadi, dan hasilnya adalah keesokan harinya, semua orang di pertanian melarikan diri. Mereka kemudian datang ke Bao Er untuk melaporkan bahwa Aman adalah orang biadab. Dia akan mengambil seekor sapi dan memukulnya sampai mati, merobek salah satu kakinya yang berlumuran darah dan mulai makan. Masing-masing dari mereka semua gemetar mengingatnya, takut Aman akan tertarik pada mereka dan memakannya. Long Chen tidak punya pilihan lain selain menyewa selusin koki yang secara teratur akan pergi memasak untuk Aman. Saat itulah Aman bisa makan makanan yang dimasak. Tapi apa yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa sementara Aman hanya bisa makan 10 sapi pada hari pertama, dengan berlalunya hari makannya tumbuh dengan rakus. Karena setiap sapi hanya memiliki 2 atau 3 koin emas, Long Chen tidak khawatir akan dimakan ke dalam kemiskinan. Faktanya, dia senang dengan apa yang terjadi. Fakta bahwa makan Aman meningkat adalah tanda bahwa selnya mulai berangsur-angsur bangun. Setelah semua selnya terbangun, Aman akan menjadi orang yang benar-benar baru. Setelah menyelesaikan urusan Aman, Long Chen memasuki pengasingannya sendiri. Pertarungan dengan pria yang terluka itu telah memberinya rasa krisis yang luar biasa. Perasaannya sejak hari itu adalah bahwa pria yang terluka itu masih menahan diri. Meskipun dia dihentikan untuk saat ini, Long Chen masih merasa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan begitu mudah. Setelah bergabung dengan roh Dewa Pil, kemampuannya untuk merasakan bahaya menjadi semakin hebat. Terakhir kali lawannya tidak dipersiapkan dengan baik. Setelah lawannya siap, Long Chen mungkin benar-benar akan mati. Tapi dia tetap tidak menyesalinya. Bahkan jika dia diberi kesempatan lagi, dia masih akan menangani hal-hal dengan cara yang sama. Kalau tidak, cambuk yang diterima Aman akan tinggal selamanya di hatinya. Hati tidak boleh dibiarkan memiliki ketidaksempurnaan, atau pada akhirnya akan menjadi iblis hati. Long Chen memasuki pengasingannya dengan tekad yang besar kali ini, dan dia mulai menyerap Pil Feng Fu dengan liar. Tujuh hari kemudian, bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya akhirnya mengeluarkan suara ledakan. Bintang Feng Fu yang awalnya seukuran kacang telah sangat berubah di bawah penyerapan energi obat yang tak ada habisnya oleh Long Chen. Kulit luarnya yang halus terlepas, dan yang mengejutkan Long Chen adalah bagian dalamnya tampak seperti bintang. Tapi bintang ini agak tidak jelas. Itu diisi dengan ritme kehidupan, keadaan yang mengejutkan. Itu adalah bintang pertama dari seni tubuh hegemon bintang sembilan, bintang Feng Fu. Long Chen saat ini tidak lagi bisa merasakan kekuatan aslinya, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan. Bintang Feng Fu yang melepaskan lapisan luarnya tiba-tiba bergetar, dan energi yang menakutkan bahkan menyebabkan ruangan bergetar. Sial, gerakan yang sangat besar. Meskipun khawatir, sudah terlambat bagi Long Chen untuk melakukan apapun. Seluruh ruangan hancur seperti kertas. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi menerima kejutan besar dan melonjak dengan liar ke arah Long Chen. Gelombang energi itu seperti air dari samudera yang mengalir mundur kembali ke sungai. Bang. Long Chen memuntahkan setegup darah. Tubuhnya serasa meledak dan langsung pingsan. Ketika Long Chen sekali lagi bangun, dia melihat ibunya dengan cemas memeriksanya. Melihat dia terbangun, dia khawatir dan bahagia. Chen R., kamu menakuti ibumu. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen dengan cepat menjawab, Bu, tidak ada yang terlalu besar. Ledakan kuali adalah hal yang normal saat memurnikan pil. Petik 2. Dia hanya bisa menggunakan ledakan kuali sebagai alasan. Tidak mudah meyakinkan ibunya, tetapi begitu dia melakukannya, dia menggunakan akal surgawi untuk memeriksa isi perutnya, hampir mengeluarkan seruan yang mengejutkan. Dia entah bagaimana mendapatkan dantian. Tempat yang semula kosong sekarang menahan 3 siklon yang perlahan berputar. Apa yang sedang terjadi? Menyadari bahwa bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya masih ada di sana, dia sedikit rileks. Tapi melihat 3 siklon di dantiannya masih membuatnya terdiam. Ketika spirit root pribadinya telah diekstraksi, dantiannya telah berubah menjadi tanah yang hanya berisi kematian. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipulihkan. Kecuali kalau. Apakah ini berarti bahwa setelah mengembunkan bintang Feng Fu, dantian akan dibangun kembali. Memikirkan kembali apa yang telah terjadi sebelum dia pingsan, dia tahu bahwa energi menakutkan dari langit dan bumi adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Energi itu menjadi gila karena mengamuk, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan orang. Mungkinkah itu berarti energi itu telah digunakan untuk menghancurkan dantian asli dan kemudian membangun yang baru sebagai gantinya. Tapi sebenarnya, Long Chen salah. Seni tubuh hegemon bintang 9 adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Jika dia benar-benar memiliki dantian pada saat itu, maka dia sudah mati. Meskipun Long Chen tidak bisa mengetahuinya, dia terus memeriksa perubahan dan menemukan bahwa dia benar-benar dapat berinteraksi dengan 3 siklon di dantiannya. Apakah saya benar-benar merekonstruksi dantian? Long Chen mencoba menarik energi di dalam siklon ke seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada halangan sedikitpun. Dia bisa dengan mudah menggunakan energi itu. Dengan injakan kakinya, energi bintang Feng Fu juga mengalir keluar tanpa jeda sedikitpun. Long Chen benar-benar bingung, apa artinya ini? Apakah itu hanya untuk mendapatkan cadangan ki spiritual? Dengan pemikiran sederhana, Long Chen menarik energi bintang Feng Fu ke dalam dantiannya. Dia segera merasa seolah-olah gunung berapi meledak di dalam dirinya. Energi yang menakutkan itu seperti tsunami yang meledak. Setegup darah dengan cepat dimuntahkan olehnya dan dia hampir pingsan lagi. Long Chen berbaring di tanah dengan terengah-engah-terengah-engah dan dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Bahkan organ dalamnya telah terguncang dan robek. Dengan cepat menelan pil penyembuh, energi obat menyelimuti tubuhnya. Wajah pucat Long Chen berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Long Chen dengan marah menggeram ke dalam. Baru saja dia hampir bunuh diri. Akan sangat konyol jika dia melakukannya. Tapi dia tidak punya jawaban. Dalam ingatannya hanya metode untuk menumbuhkan seni tubuh hegemon sembilan bintang, semua informasi lain tentang itu semua hilang. Tidak ada pangkat, tidak ada asal, dan tidak ada cara untuk menggunakannya. Dalam arti tertentu, cacatnya sangat mirip dengan miliknya. Long Chen tersenyum pahit. Dia tidak memiliki akar roh, tidak ada tulang roh, dan tidak ada darah roh. Ketiga hal ini semuanya telah direnggut, jadi dia pikir dia cukup cocok dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Tetapi jika dia tidak tahu apa yang terjadi dengan peristiwa aneh seperti itu, Long Chen tidak akan bisa menerimanya. Menggeretakan giginya, dia melanjutkan interaksinya dengan Feng Fu starnya. Kali ini Long Chen tahu untuk tidak menggunakan itu dalam jumlah besar, tapi perlahan-lahan menarik jumlah yang kecil, sedikit demi sedikit. Ledakan. Ketika energi sekecil itu memasuki dantiannya, Long Chen dengan jelas melihat tiga siklon menjadi sepuluh kali lebih besar dalam sekejap. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa mereka awalnya hanya berputar perlahan, tetapi ketika sedikit energi bintang Feng Fu itu masuk, mereka mulai berputar dengan liar. Setelah perputaran liar dari tiga siklon, energi tak berujung segera mengalir ke seluruh tubuh Long Chen, menyebabkan dia dipenuhi dengan kekuatan. Long Chen akhirnya menemukan salah satu rahasia seni tubuh hegemon bintang sembilan. Itu terlalu mengejutkan dan terlalu menakutkan. Bahkan Long Chen sendiri sedikit ketakutan. Apakah ini sembilan transformasi bintang dalam ingatanku? Tiga siklon didantian saya, apakah itu menunjukkan tiga transformasi? Petik dua. Hanya setelah waktu yang lama, Long Chen perlahan menenangkan pikirannya. Karena dia memiliki tiga siklon sekarang, maka menurut tingkatan dunia lainnya dia akan menjadi pemula yang lemah di tahap surga kondensasi ki ketiga. Tetapi apakah dia benar-benar lemah, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui Long Chen. Penemuan ini mengisinya dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dengan sentuhan cincin spasialnya, kulit binatang purba muncul di tangannya. Itulah yang dia peroleh dengan imbalan menyuap ahli kondensasi darah. Split the heavens, split the heavens. He he, biar kulihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Petik dua. Bab 27 Flame Clued Palem. Melihat sembilan titik merah di halaman persembunyian binatang itu, Long Chen tenggelam ke dalam kontemplasi yang dalam. Sembilan titik ini tidak memiliki pola sedikitpun. Tidak ada penjelasan, tetapi kali ini Long Chen dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa memang ada garis yang sangat samar yang menghubungkan mereka. Ini harus menjadi sembilan titik akupuntur. Petik dua. Long Chen harus melihat mereka untuk waktu yang lama sebelum sampai pada kesimpulan ini. Dalam pikiran Long Chen adalah peta meridian yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya setelah turun masing-masing barulah dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Orang lain mungkin memikirkannya sampai mereka mati sebelum memahaminya. Masuk Liao, bergabunglah ke Huiming. Buru-buru ke Kuchi, bergabunglah dengan Lao Gong. Long Chen diam-diam membisikkan nama sembilan titik saat dia mengikuti jalur meridian mereka. Dia berhenti, ini bukan teknik tinju atau telapak tangan, tapi keterampilan pertempuran yang mengontrol senjata. Petik dua. Teknik yang brilian. Petik dua. Long Chen mempelajarinya dan menemukan bahwa ketika Ki mengalir melalui sembilan titik ini, seolah-olah sungai yang dibendung telah meletus. Setelah melewati sembilan belokan, pasti akan sangat menakutkan saat dilepaskan. Dia pasti mendapatkan harta karun kali ini, dan meskipun Long Chen tidak tahu berapa nilainya, itu pasti tidak rendah. Di bawah desakannya, Ki dan Tiannya mengalir keluar menuju titik Liao, tetapi ketika dia mencoba untuk mendorong energi spiritualnya ke titik akupuntur kedua, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melanjutkan. Hah? Setelah jeda singkat, Long Chen memahami bahwa teknik ini pasti memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam hal energi spiritual. Tanpa energi spiritual yang cukup, tidak mungkin menggunakannya. Menyerah pada energi spiritual dan Tiannya, dia mulai menggunakan Feng Fu starnya. Seperti yang diharapkannya, bintang Feng Fu dipenuhi dengan lebih banyak kekuatan daripada dan Tiannya. Tetapi ketika dia sampai di titik akupuntur keempat, dia mulai tersendat. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mencapai poin ke-6. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan ini. Long Chen mengatupkan rahangnya, dan mengirimkan seuntai energi spiritual dari Feng Fu star ke Siklon dan Tiannya. Topan tersebut segera melepaskan energi liar. Mengontrol energi itu, dia dengan cepat maju. Ke-6 Ke-7 Ke-8 Sampah Long Chen tiba-tiba berhenti dan buru-buru mengingat energi spiritualnya. Menggunakan akal surgawi, dia memeriksa meridiannya. Dia terkejut menemukan bahwa meridiannya sudah mulai tidak dapat menangani energi yang menakutkan dan air mata mulai muncul. Jika Long Chen terlambat satu langkah dalam mengingat energi spiritualnya, meridian mungkin benar-benar meledak. Jika meridian benar-benar meledak, maka itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Keringat menetes di punggungnya karena ketakutan. Sial, aku tidak bisa melatih ini untuk saat ini. Long Chen hanya bisa menyerah untuk berlatih seplit the heavens. Menelan pil bergizi meridian, dia dengan cepat memulihkan meridiannya yang sedikit rusak. Long Chen perlahan berdiri dan berjalan keluar. Membuka pintu, dia menghirup udara segar dalam-dalam, memulihkan kelelahan dari latihannya yang terus-menerus. Saat ini, matahari baru saja mulai terbit di timur. Long Chen menanyakan beberapa hal pada bau air. Tanah mereka benar-benar baik-baik saja. Aman juga baik-baik saja dan makan kenyang setiap hari. Ini membuat Long Chen rileks. Dia mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pergi ke Guild Alchemist untuk meminta bantuan dari Grandmaster Yun Qi. Tapi Long Chen agak gugup. Alchemist biasa fokus pada budidaya pil flame dan tidak mengalihkan perhatian mereka ke keterampilan pertempuran. Ini untuk memusatkan semua energi dan upaya seseorang sehingga seseorang dapat melakukan perjalanan lebih jauh di jalur pil. Alchemist biasanya sangat sombong dan tidak peduli dengan kultivasi bela diri. Itu juga yang telah diingatkan oleh Grandmaster Yun Qi pada Long Chen hari itu. Tapi Long Chen memiliki pemikirannya sendiri tentang masalah ini. Dia telah diintimidasi terlalu lama, dan tanpa kekuatan bela diri yang kuat, dia tidak merasa aman. Tidak peduli apa status atau posisinya, itu semua kosong untuk Long Chen. Di hadapan kekuatan sejati, hal-hal seperti itu sama lemahnya dengan selembar kertas. Long Chen tidak tahu bagaimana Grandmaster Yun Qi akan bereaksi ketika dia melihatnya. Long Chen, petik 2. Long Chen sudah berjalan beberapa blok dalam kegugupannya ketika tiba-tiba teriakan hangat terdengar. Memalingkan kepalanya, dia melihat sebuah kereta berhenti di kejauhan. Membuka sampulnya adalah seorang wanita muda yang dengan senang hati menatap Long Chen. Itu adalah putri kekaisaran Cu Yao. Cu Yao, petik 2. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir melihat Cu Yao, tetapi untuk beberapa alasan, setelah melihatnya, sebagian besar kecemasannya menghilang. Cu Yao melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada orang di sekitar karena seberapa pagi itu, dia memberi isyarat. Cepat, masuk, petik 2. Long Chen tidak menyangka Cu Yao benar-benar mengundangnya untuk berbagi kereta. Melihat senyum cerahnya, hati Long Chen sedikit melonjak dan dia melompat ke atas kereta. Bagian dalam gerbong itu sangat luas. Selain tempat tidur, itu juga memiliki meja teh dengan selimut diletakkan di sekelilingnya. Betapa kebetulan melihatmu di sini. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke Sunset Mountain, petik 2. Tatapan Cu Yao yang cantik di Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan, sangat berlawanan dengan aslinya yang kejam dan licik. Dengan seorang wanita cantik yang mengundang saya, saya khawatir saya akan disambar petir surgawi jika saya menolak, kata Long Chen sambil tertawa. Wajah menawan Cu Yao memerah, di dalam istana dia memiliki banyak aturan dan batasan yang harus dia ikuti. Dia benar-benar menikmati cara bicara Long Chen yang riang dan tidak terkekang. Kereta perlahan meninggalkan kota menuju Sunset Mountain. Cu Yao, kenapa kamu pergi ke Sunset Mountain? Tanya Long Chen. Aku, aku hanya ingin bermain-main. Untuk beberapa alasan, wajah Cu Yao menjadi sangat merah. Long Chen membingungkan. Aku tidak akan menjauhkanmu dari sesuatu yang penting, kan? Memeriksa Cu Yao. Saya, saya baru saja keluar untuk jalan-jalan. Bagiku, bertepatan dengan gerbongmu dan keluar untuk bersenang-senang adalah hal yang sempurna. Long Chen tersenyum. Benar? Apakah adikmu baik-baik saja? Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi terakhir kali. Long Chen masih merasa sedikit malu tentang apa yang terjadi dengan pangeran ketujuh. Dia baik-baik saja. Menakut-nakuti dia sedikit juga bagus, itu akan membuatnya berperilaku lebih baik, tertawa Cu Yao. Dalam waktu singkat mereka sampai di kaki Gunung Sunset, Cu Yao turun dan memerintahkan pengawalnya untuk mengemudikan kereta kembali. Temani aku, saya sangat menyukai pemandangan di sekitar sini. Cu Yao menunjuk ke jalan kecil di depan mereka. Ketika saya masih muda saya sering datang ke sini untuk mendaki gunung. Tetapi sejak ayah saya mengasingkan diri, saya tidak memiliki banyak kesempatan seperti itu. Petik 2 Jejak kesepian yang menyedihkan muncul di wajahnya saat dia mengatakan ini. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Tidak peduli di mana anda dilahirkan, selalu ada banyak hal yang diinginkan. Long Chen, ada apa? Cu Yao bertanya ketika dia melihat Long Chen tampak murung. Hatinya menghangat karena perhatian Cu Yao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun dia hanya bertemu Cu Yao sekali, dia masih merasakan emosi yang rumit saat melihatnya. Mungkin itu berasal dari ketidaktahuan jika dia adalah musuh. Tapi dia memberinya perasaan yang sangat bisa dipercaya yang tidak bisa dia jelaskan. Saya mengalami sedikit masalah akhir-akhir ini. Saya berharap untuk mengembangkan keterampilan pertempuran kelas yang lebih tinggi. Petik 2 Jika kamu ingin mengembangkan keterampilan bertempur maka temui saja aku. Aku bahkan tidak akan memungut biaya sekolah. Chanda Cu Yao, matanya berbinar. Saya sudah mahir dalam 30 jenis keterampilan pertempuran. Mereka mengatakan bahwa saya adalah talenta puncak. Petik 2 Mahir dalam 30 keterampilan pertempuran. Dan kemudian menggunakan urutan bela diri yang telah ditetapkan untuk melawan orang. Long Chen tidak bisa menahan sedikit keraguan. Hei, tampang macam apa itu? Kamu tidak percaya padaku? Sedikit kemarahan muncul di wajah Cu Yao. Tidak, aku tidak meragukanmu. Saya tidak percaya sama sekali. Chanda Long Chen Dasar, lihat, dengan teriakan lucu, Cu Yao mengirim telapak tangan ke arah Long Chen. Telapak tangan Cu Yao mendarat di perut Long Chen. Meskipun dia tidak menggunakan energi spiritual apapun, kekuatan di baliknya tidaklah kecil. Ketika mendarat di tubuhnya, itu masih mengeluarkan ledakan keras. Kamu, kenapa kamu tidak menghindar? Dia tidak mengira dia akan menerima pukulan itu begitu saja. Jika saya menghindar, Anda tidak akan memukul saya. Itu akan membosankan, kata Long Chen sambil tertawa. Meskipun tangan itu dipisahkan darinya dengan lapisan pakaian, dia masih bisa merasakan perasaan aneh darinya. Long Chen Melihat senyum lugasnya, dia merasakan semburan kehangatan. Dia benar-benar dengan lembut meletakkan kepalanya di dada Long Chen. Tubuh Long Chen segera menjadi kaku. Situasi macam apa ini? Long Chen tidak berani bergerak satu inci pun, berubah menjadi tunggul kayu. Wajah Cuyao tiba-tiba menjadi hangat, dan melihat ekspresi gugupnya, dia menutupi senyuman. Kamu orang jahat? Dulu saat bertempur kamu seperti harimau yang memamerkan taringnya. Kenapa kamu sudah menjadi anak kucing kecil sekarang? Petik 2 Long Chen segera merasa canggung dan mengubah topik pembicaraan. Cuyao, aku tidak ingin memperlakukanmu seperti orang asing. Saya benar-benar merasa Anda perlu mempelajari beberapa keterampilan pertempuran kelas yang lebih tinggi. Petik 2 Wajah Cuyao memerah, dan dia menatap Long Chen. Jika dia bukan orang asing, lalu dia ingin menjadi apa? Dia jelas telah salah mengerti maksud Long Chen. Tapi menanggapi keseriusan Long Chen, Cuyao juga tegas. Saya tidak bercanda, saya sangat mahir dalam banyak keterampilan pertempuran. Lihat, petik 2 Dia mengulurkan tangan dan udara panas keluar. Cahaya merah redup muncul di tangannya. Dia mengirim telapak tangannya ke pohon setebal lebih dari satu kaki dan itu bergetar, daunnya berterbangan. Ketika dia melepaskan telapak tangannya, jejak tangan samar bisa terlihat di atasnya. Apakah kamu melihat? Ini adalah keterampilan pertempuran mortal tingkat tinggi, Flame Clute Palem. Bagaimana itu? Apakah kamu takut? Cuyao senang dengan ekspresi terpana Long Chen. Long Chen benar-benar terkejut. Kekuatan semacam ini masih bisa dianggap sebagai keterampilan pertempuran. Bahkan tanpa skill pertempuran, Long Chen bisa dengan mudah menumbangkan pohon dalam satu pukulan. Uhuh, sangat bagus untuk dilihat, jawab Long Chen dengan cepat. Gerakan Cuyao sangat lancar dan halus, yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Cuyao tampaknya tidak menangkap maksudnya yang lain dan mengira yang dia maksud adalah dia telah mengejutkannya. Dia dengan sangat sabar menjelaskan kepada Long Chen poin utama dari serangannya. Tetapi ketika Long Chen mendengarnya menjelaskan bagaimana menggunakan Flame Clute Palem, Long Chen benar-benar menjadi terkejut. Itu jelas merupakan teknik telapak tangan yang sangat kuat. Biar saya mencobanya. Petik 2 Sangat cepat, Cuyao bertanya dengan tidak percaya. Long Chen tersenyum sedikit. Keterampilan pertempuran hanyalah cara untuk menggunakan energi spiritual. Melalui superposisi di dalam meridian, mereka bisa memancarkan kekuatan yang kuat, itu saja. Long Chen sudah akrab mungkin dengan meridian tubuhnya, jadi mendengar dia menjelaskannya sekali saja sudah cukup baginya. Energi spiritual dan tiannya beredar dan energi api yang pekat meletus. Long Chen berteriak dan mengirim telapak tangan ke depan. Ledakan. Sebuah pohon besar yang membutuhkan beberapa orang untuk membungkusnya. Patah, mahkotanya bersiul saat tumbang. Pohon besar itu menabrak tanah, membuat tanah beterbangan. Cuyao menatap kosong, apakah ini benar-benar Flame Clued Palem yang sama seperti miliknya. Tempat di mana pohon itu patah benar-benar hangus, tanda khusus dari Flame Clued Palem. Long Chen menganggup ke dalam, itu benar-benar layak menjadi keterampilan pertempuran mortal tingkat tinggi. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi melihat Cuyao di sampingnya dipenuhi dengan keterkejutan, hati Long Chen bergetar dan dia meraih tangan Cuyao. Cuyao, biarkan aku memeriksa tubuhmu. Petik 2 Bab 28 Rahasia di Balik Putri Tangan rampingnya tiba-tiba dipegang oleh Long Chen, tubuh cantik Cuyao bergetar dan dua bintik merah muncul di pipinya. Sedikit panik melintas di matanya, tapi dia tidak melepaskan tangannya. Dia diam-diam melirik Long Chen dan menyadari dia sebenarnya agak bingung. Ketika Long Chen menatap wajah Cuyao, dia sejenak lupa apa yang sedang dia lakukan. Dia seperti bunga yang mekar, matanya seperti permata yang berkilauan, dan sangat mustahil untuk tidak tersentuh oleh kecantikannya. Batuk Petik 2 Cuyao menjadi lebih merah ketika Long Chen dengan bodohnya menatapnya. Tapi di dalam matanya yang indah ada kebahagiaan juga. Dengan batuk, dia menunduk dan tidak berani melihat Long Chen lagi. Hanya kehangatan lembut yang dipancarkan dari tangannya yang terus menghangatkan hatinya. Menarik napas dalam-dalam, Long Chen menenangkan dirinya kembali. Dia memiliki aura yang terlalu tinggi untuk dijangkau, namun juga kelembutan lembut seorang wanita yang kontradiktif. Cuyao yang dengan sombong menangkapnya di jaring dan Cuyao yang lembut dan pemalu saat ini benar-benar berbeda. Menekan jantungnya yang melompat dengan liar, Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengikuti meridian di tangan Cuyao dan perlahan masuk ke dalam dantiannya. Sebenarnya dengan kekuatan Long Chen, pada jarak seperti itu sangat mungkin baginya untuk memeriksa Cuyao tanpa menyentuhnya. Tapi melakukan itu berarti Cuyao pada dasarnya telanjang di depan Long Chen. Mungkin Long Chen tidak terlalu menentang itu, tapi dia takut setelah itu dia mungkin sekali lagi menangkapnya di dalam jaring. Kekuatan spiritual Long Chen dengan lembut masuk ke dalam dantiannya. Tetapi ketika dia melihat apa yang sedang terjadi, bahkan dengan pengendalian dirinya, dia tidak bisa menahan ekspresinya menjadi jelek. Apa, Cuyao khawatir dengan tatapan gelapnya. Kemarahan Long Chen disebabkan oleh fakta bahwa sembilan jenis energi spiritual aneh saat ini dikunci dan diperbaiki di dalam dantiannya. Sembilan energi spiritual yang aneh itu seperti sembilan anak pohon yang ditanam di pertanian yang subur, mereka tak henti-hentinya menyerap energi spiritual Cuyao, meninggalkannya hanya dengan sebagian kecil untuk digunakan sendiri. Tidak heran energi spiritualnya begitu lemah dan tidak teratur. Jadi dia seperti Long Chen dan telah diperdaya oleh orang lain. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa ada akar roh yang melepaskan Qi yang padat. Meskipun dia tidak yakin di level apa dia berada, Long Chen tahu dia pasti seorang jenius langka yang terlihat sekali dalam seribu tahun. Tapi kejeniusan seperti itu telah disiasiakan seperti ini. Tapi ini tidak akan membangkitkan niat membunuh Long Chen. Long Chen telah menemukan bahwa sembilan energi spiritual aneh itu mengikuti akar rohnya, dan bahwa di masa depan ketika dia menikah dan kehilangan keperawanannya, energi spiritual yang telah diserap oleh mereka selama bertahun-tahun akan direnggut secara diam-diam. Itu adalah hal yang paling penuh kebencian. Seorang putri dari generasi ini, kecantikan yang bisa menjatuhkan kota, telah digunakan oleh seseorang sebagai bidak catur. Ini jelas merupakan hasil dari semacam skema. Dan untuk Cuyao, dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang itu. Long Chen tidak bisa menahan empati untuk wanita cantik ini. Long Chen, apa yang terjadi? Ekspresinya rumit, dan Cuyao agak khawatir. Cuyao, apakah kamu percaya padaku? Long Chen ragu-ragu sejenak sebelum dengan sungguh-sungguh menanyakan ini padanya. Melihat sikapnya yang sangat serius, Cuyao juga merasakan sesuatu. Tapi dia tidak ragu-ragu dan dia menahan pandangan Long Chen saat dia berkata, kamu adalah orang yang paling aku percayai. Petik 2 Hati Long Chen menghangat, dan Tianmu telah diubah oleh orang lain. Petik 2 Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Cuyao tidak memiliki reaksi yang hebat. Ketidakberdayaan yang menyedihkan muncul di matanya. Melihat puncak gunung yang jauh, tangan dioknya dengan lembut menyisir rambutnya yang tertiup angin. Dia dengan tenang berkata, jika kamu mengatakan rahasia ini dengan lantang, kamu mungkin terlibat dengan orang-orang dari keluarga ku. Apakah kamu tidak takut? Petik 2 Kamu sudah tahu. Bisakah kamu menjawabku dulu? Tanya Cuyao. Long Chen tersenyum pahit. Karena kita telah memilih untuk mempercayai satu sama lain, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, itu akan sia-sia. Petik 2 Kepercayaan Kepercayaan Cuyao menggumamkan kata itu berulang kali. Dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke dada Long Chen dan mulai menangis dengan keras. Air matanya mengalir keluar seolah-olah bendungan telah pecah, seolah-olah dia ingin semua keluhannya disapu. Meskipun memiliki wanita cantik di pelukannya, Long Chen tidak memiliki niat sedikitpun untuk menjadi menawan. Sebaliknya hatinya juga dipenuhi semacam duka. Long Chen bahkan lebih buruk dari Cuyao. Akar roh, tulang roh, dan darah roh semuanya telah dicuri. Jika dia tidak tiba-tiba menyatu dengan jiwa Dewa Pil, dia mungkin masih benar-benar dalam kegelapan. Di beberapa titik, lengannya melingkari pinggang rampingnya dan memeluknya erat. Mencium aroma rambutnya, rasanya mereka adalah dua orang terakhir di dunia. Setelah menangis selamanya, Cuyao akhirnya berhenti menangis. Dada Long Chen sudah benar-benar basah karena air matanya. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah total dan dia dengan cepat melarikan diri dari pelukan Long Chen. Dia berpaling darinya, tetapi di dalam dirinya dia dipenuhi dengan kebahagiaan dan keraguan-keraguan. Long Chen dengan canggung batuk dan bertanya, Cuyao, kapan Anda mengetahui bahwa dantian Anda telah dirusak? Cuyao perlahan memulihkan dirinya dan kembali menatapnya. Ketika saya masih muda dan sebelum ayah saya, Sang Kaisar, memasuki pengasingan, dia mengatakan kepada saya bahwa saya adalah jenius kultivasi bela diri generasi ini dan bahkan mungkin bisa naik melampaui kekaisaran. Sebelum dia memasuki pengasingan, saya sangat didorong untuk berkultivasi, dan saya benar-benar bekerja keras pada awalnya. Tetapi ketika saya berusia 10 tahun, ibu saya tiba-tiba jatuh sakit. Dia sakit parah, dan bahkan sebelum kami bisa mengundang Grandmaster Yun Ki, dia sudah meninggalkan dunia ini. Petik 2 Sampai di titik ini dalam ceritanya, air matanya sekali lagi mulai mengalir perlahan. Dia sepertinya telah tenggelam kembali ke dalam ingatannya saat itu. Saat itu saya dan adik saya masih kecil. Namun seiring bertambahnya usia, kami secara bertahap mengetahui tentang pergulatan internal istana. Saya menyadari kematian ibu saya jelas bukan kecelakaan. Tapi semua bukti sudah lama hilang. Saya tidak berdaya, dan 5 tahun lalu basis kultivasi saya berhenti berkembang. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat maju satu langkah pun, dan energi spiritual saya menjadi semakin lemah. Pada saat itu saya menyadari bahwa penjahat yang telah membunuh ibu saya akhirnya mengulurkan tangannya ke arah saya dan saudara laki-laki saya. Sejak hari itu, saya dan saudara laki-laki saya mulai bertindak sombong dan sombong. Kami mulai membuat keputusan gegabuh, dan sejak saat itu sepertinya semuanya kembali normal. Petik 2 Long Chen merasa benar-benar tidak berdaya saat dia mendengarkan ceritanya. Urusan dalam istana bahkan lebih kejam dari yang dia bayangkan. Anda menggunakan metode seperti itu untuk melindungi Anda dan saudara Anda. Long Chen menghela nafas. Chu Yao mengangguk. Satu-satunya keluarga yang tersisa saat ini adalah adik laki-laki saya. Saya hanya berharap dia bisa tetap hidup. Meskipun membuatnya bertindak, ini menyebalkan, setidaknya tidak ada yang akan mengancamnya jadi itu harus sedikit lebih aman. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka lakukan pada dantian saya, saya tahu mereka takut saya akan menjadi ancaman bagi mereka sehingga mereka membatasi kultivasi saya. Jadi selama saya tidak tega berkultivasi, tidak akan ada yang punya rencana melawan gadis lemah seperti saya. Adikku dan aku akan bisa hidup tanpa rasa khawatir. Petik 2 Long Chen menghela nafas. Sayangnya, kamu telah meremehkan kekejaman musuhmu. Siapapun yang melakukan ini adalah mutlak. Petik 2 Ragu-ragu sejenak, Long Chen masih memutuskan untuk memberi tahu Chu Yao situasi di dalam dantiannya. Mendengar ini, kemarahan dan keraguan berkobar di matanya. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Long Chen mendukung Chu Yao, berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Beri aku waktu dan aku bisa membuka segel di dalam tubuhmu. Petik 2 Betulkah, Chu Yao tidak bisa mempercayai ini? Sungguh, janji Long Chen. Untuk beberapa alasan, ketika Chu Yao melihat Long Chen, dia dipenuhi dengan kepercayaan. Itu adalah semacam perasaan yang tak terlukiskan. Dia memberinya rasa aman sepenuhnya. Perasaan seperti ini sangat berharga dan langka di dalam istana yang penuh dengan skema tersembunyi. Melihat bahwa dia tidak memiliki keraguan atau keraguan padanya, Long Chen menghela nafas, merasa seolah-olah ada beban lain yang diletakkan di pundaknya. Oh, Chu Yao yang cantik, bisakah kamu menunjukkan beberapa keterampilan luar biasamu untukku lagi? Biarlah si kecil ini belajar sedikit. Long Chen menemukan bahwa atmosfer menjadi sedikit tertekan jadi dia sedikit bercanda. Kamu jelas-jelas mengejekku, tegurnya. Ya dewa, tidak, fondasimu sangat kuat. Hanya saja dantian Anda tidak dapat melepaskan kekuatan yang cukup. Tapi jangan khawatir, dalam waktu singkat aku akan membantumu menyelesaikannya, Long Chen menghibur. Hanya ketika dia menilai kata-kata Long Chen menjadi tulus, dia sekali lagi menampilkan keterampilan pertempuran fana tingkat tinggi, tinju angin pemecah. Long Chen dengan hati-hati memeriksanya kali ini, dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Energi spiritualnya telah mengalami pengisapan terus-menerus dari sembilan energi spiritual aneh yang berarti bahwa dia hanya dapat menggunakan sepersepuluh energinya. Tetapi bahkan dengan energi yang sangat lemah, tampilan Cuyao benar-benar sempurna tanpa sedikitpun energi yang terbuang. Dia menyadari kontrolnya dengan energi spiritual telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itu jauh lebih besar daripada ahli kondensasi darah. Dia sama sekali tidak kikir dengan pujiannya terhadapnya, menyebabkan dia tersipu bahagia. Sembilan energi spiritual aneh sebenarnya adalah benih energi spiritual. Setelah menyerap energi spiritualnya selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi sangat kuat. Longchen merasa bahwa jika dia melanggarnya, itu akan terlalu boros. Energi besar semacam itu cukup untuk memungkinkan Cuyao menerobos ke alam kondensasi darah, dan basis kultifasinya akan terus naik setelahnya. Setelah mempelajari tinju angin hancur, dia tiba-tiba mengeluarkan sebotol cairan obat. Ini adalah cairan pengubah wajah, sekali Anda menerapkannya ke wajah Anda, itu akan mengubah penampilan Anda selama 24 jam. Sangat nyaman. Petik 2. Dia menuangkan beberapa tetes dan mengoleskannya ke wajahnya. Dalam sekejap dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda, alisnya menjadi lebih tebal dan warna kulitnya berubah. Cuyao berseru, kalau begitu di masa depan aku bisa mengubah penampilanku dan keluar untuk mencarimu. Dia kemudian juga menerapkannya di wajahnya. Cairan obat menjadi lapisan tipis di atas wajah yang bisa diganti sesuka hati untuk sementara waktu. Setelah tidak ada lagi perubahan yang dilakukan padanya, itu akan benar-benar diatur hanya dalam beberapa waktu bernafas. Melihat kecerminnya dan melihat bahwa wajahnya menjadi sangat biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke girangan. Menarik lengan Long Chen, dia dengan gembira berkata, Long Chen, Ayo kita jalan-jalan. Saya tidak pernah diizinkan untuk berjalan di sepanjang jalan. Petik 2 Di antara para putri, dia adalah salah satu tipe yang sulit diatur, tapi dia tetap tidak akan bertindak terlalu jauh. Dia tidak bisa bertingkah seperti orang miskin biasa dan pergi sesuka hatinya. Dia secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan yang diberikan Long Chen padanya. Cuyao dengan erat memegangi lengannya. Melihat sikapnya yang bersemangat, akan menjadi kebohongan untuk mengatakan Long Chen tidak tergerak. Dia langsung setuju untuk pergi bersamanya. Tapi setelah setuju, Long Chen mulai menyesalinya. Dia jelas meremehkan keinginan Cuyao untuk berjalan-jalan. Dia praktis menariknya melalui setiap gang kecil di ibu kota. Dia ingin melihat segalanya dan apapun, dan dia bahkan melontarkan pertanyaan demi pertanyaan padanya. Dia cukup senang hanya mencium aromanya dan merasakan kegembiraan dari tangannya yang melingkari lengannya, tapi tiba-tiba dia berhenti, membawa Cuyao ke penjual kecil di sampingnya. Long Chen melakukan percakapan palsu dengan penjual tentang barang dagangannya, tetapi pandangannya menyempit ke arah beberapa orang di kejauhan. Xia Chang Feng Bab 29 Kejutan Long Chen Ada sekitar tujuh atau delapan orang dalam kelompok itu, dan Long Chen dapat dengan jelas melihat bahwa Pangeran Gren Xia Xia Chang Feng ada di antara mereka. Tapi yang paling mengejutkan Long Chen adalah wajah familiar di sampingnya. Wanita itu sangat ramping dan cantik, tapi wajahnya selalu memiliki arogansi yang samar. Itu adalah wanita gila yang Long Chen temui di Guild Alchemist. Kenapa dia di sana, dan mengapa dia tampak begitu akrab dengan Pangeran Gren Xia? Long Chen tidak bisa memahaminya. Kelompok mereka memasuki kedai teh mahal tepat setelah dia menyadarinya. Salah satu dari orang-orang itu adalah Pangeran keempat. Cuyao memperingatkan Long Chen karena dia juga telah melihat orang-orang itu. Pangeran keempat, dia seharusnya menjadi yang paling rendah hati dan tidak pernah berpartisipasi dalam perkelahian internal para Pangeran. Mengapa dia bersama Pangeran Gren Xia? Dia juga telah mengubah penampilannya, tapi di jarinya ada tanda cincin yang dia lupa sembunyikan. Dia biasanya memakai cincin naga dengan pola yang sangat khas, jadi saya dengan mudah mengenalinya, kata Cuyao. Sebagai seorang putri, dia mungkin harus bertingkah sombong setiap hari, tetapi dia juga sangat peka dengan kebiasaan sehari-hari setiap Pangeran, sehingga masuk akal baginya untuk dapat melihat identitas Pangeran keempat. Long Chen merasakan sakit kepala datang. Mengapa Pangeran keempat menyamar? Dia ingin menyelinap masuk dan menggunakan akal surgawi untuk menguping secara diam-diam. Namun pintu itu dijaga oleh selusin pasukan elit Gren Xia. Melakukannya akan terlalu sulit, saat itu tengah hari, dan mencoba menyelinap masuk pada dasarnya tidak mungkin. Dia menyerah pada ide itu. Cuyao, aku akan kembali dan menyiapkan beberapa bahan yang akan menyelesaikan energi spiritual aneh didantainmu, kata Long Chen. Meski enggan berpisah, dia tetap dengan patuh menganggupkan kepalanya. Long Chen langsung pulang. Begitu dia berjalan melewati gerbang, teriakan gembira terdengar. Kakak Long. Aman adalah raksasa kecil sekarang dan dia dengan penuh semangat menatap Long Chen. Aman saat ini menjadi jauh lebih hidup, dan hal yang paling menyenangkan Long Chen adalah bahwa dia tidak lagi kurus seperti sebelumnya. Lengan telanjangnya jelas berukuran lebih besar, dan beberapa urat tidak jelas bisa dilihat di bawah kulit. Haha, apa kamu sudah makan dengan benar aman? Long Chen menepuk lengannya yang kokoh. Saudaraku Long, aku makan sampai kenyang setiap hari. Aku merasa seperti menjadi sangat kuat sekarang, jadi aku ingin bersama saudara Long agar aku bisa melindungimu. Aman menepuk dadanya dengan percaya diri, mengeluarkan suara seperti drum yang menggelegar. Long Chen menganggup dan membawa Aman ke kamarnya sendiri. Dia kemudian menggunakan akal surgawi untuk memeriksa tubuh aman. Apa? Meskipun memberi mereka makan saat ini dan memberi mereka makan sebanyak itu, masih kurang dari 10% sel aman yang aktif. Dan ketika dia memeriksa keempat meridiannya, dia melihat bahwa meridiannya sedikit melebar. Tapi yang paling mengejutkan adalah bahwa di dalam dantiannya sebenarnya ada ki spiritual yang beredar. Kamu belajar bagaimana berkultivasi? Tanya Long Chen. Kakak Long, budidaya, apa ini? Tanya Aman dengan mata lebar. Uh, tidak apa-apa. Petik 2. Long Chen juga tidak ingin menjelaskan hal seperti itu. Melanjutkan pemeriksaannya, dia menyadari bahwa dantian Aman masih mematikan, tapi masih ada aliran ki spiritual dari langit dan bumi yang mengalir ke dantiannya. Sungguh konstitusi yang tidak normal, bahkan tanpa budidaya, ia secara otomatis menyerap energi dengan sendirinya. Petik 2. Long Chen menghirup udara dingin, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Aman sedantian memiliki sejumlah besar ki spiritual, yang berarti bahwa setelah tubuhnya cukup kuat, dia akan dapat secara otomatis menyerap ki spiritual dari langit dan bumi untuk digunakan. Jika seniman bela diri lain mempelajari ini, mereka pasti akan menjadi gila. Ini berarti bahwa bahkan ketika Aman sedang tidur atau makan, dia akan terus berkultivasi. Aman, aku akan mengajarimu beberapa metode kultivasi sederhana dan bagaimana menggunakan ki dantianmu. Petik 2. Karena betapa uniknya Aman sedantian, Long Chen memutuskan untuk tidak mengajarinya keterampilan pertempuran apapun. Aman hanya memiliki empat meridian, yang berarti dia tidak akan bisa menggunakan keterampilan pertempuran apapun untuk saat ini. Jadi Long Chen hanya mengajarinya bagaimana mengedarkan ki spiritual, ke lengan dan kakinya, secara pasif meningkatkan kekuatan mereka. Tapi Long Chen masih melebih-lebihkan kemampuan Aman untuk mengerti. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti menghubungkan ke dantiannya membutuhkan 6 jam waktu Long Chen untuk menjelaskan. Meskipun tenggorokan Long Chen menjadi sakit, Aman masih bingung. Long Chen tahu dia tidak bisa marah. Aman mendengarkannya dengan polos, jadi perutnya yang penuh amarah tidak pernah dilepaskan. Oke, bagaimana dengan ini? Sampai Anda mempelajari ini, saya akan mempekerjakan Anda sampai mati. Long Chen mendesah tak berdaya. Maaf saudara Long, aku terlalu bodoh. Saya bisa menghabiskan seumur hidup tanpa memikirkan hal ini. Aman dengan sedih menundukkan kepalanya. Aman benar-benar terlalu tidak kompeten, dia tidak dapat membenamkan dirinya bahkan sedikit di dalam dantiannya. Dia bahkan tidak bisa menemukan di mana dantiannya berada. Long Chen tidak mau mengundurkan diri untuk hasil ini. Fisik Aman sangat kuat hingga mengejutkan. Jika dia mendapat bantuan ki spiritualnya, kekuatan yang bisa dia gunakan untuk meledak akan sangat menakutkan. Tidak hanya Aman, tetapi bahkan Long Chen merasa itu sia-sia. Dia merasa seperti seorang pengemis yang memiliki segunung emas namun masih mengandalkan mengemis setiap hari. Tiba-tiba mata Long Chen berbinar. Menempatkan tangannya di punggung Aman, dia berkata, Biarkan saya membantu Anda menemukan dantian Anda. Petik 2. Kekuatan spiritualnya mengalir ke dantian Aman. Karena Aman mempercayai Long Chen sepenuhnya, tidak ada perlawanan sedikitpun. Long Chen dengan mudah menggabungkan kekuatan spiritualnya menjadi dantian Aman. Lebih jauh lagi, bahkan jika Aman ingin melawan, dia tidak tahu caranya. Tapi setidaknya sekarang Aman telah menemukan posisi dantiannya. Sekarang setelah Anda menemukan dantian Anda, langkah selanjutnya adalah membenamkannya. Petik 2. Membenamkan. Gunakan niat Anda untuk menghubungkan diri Anda dengan dantian Anda. Petik 2. Maksud. Long Chen menghela nafas. Tapi dia masih dengan sabar mengendalikan amarahnya. Fokuskan seluruh pikiran Anda ke dantian Anda. Petik 2. Oh, lalu apa? Cobalah untuk membuatnya berputar. Petik 2. Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Petik 2. Petik 2. Long Chen praktis tidak bisa berkata-kata. Tidak masalah. Selama beredar, tidak apa-apa. Petik 2. Sekarang setelah dia menemukan posisinya, Aman perlahan mencoba mengendalikan dantiannya. Namun seolah-olah itu bukan miliknya dan dia tidak dapat memindahkannya sama sekali. Anda tidak cukup fokus. Tutup mata Anda dan coba lagi. Petik 2. Akhirnya di bawah harapan besar Long Chen, dantian Aman bergerak sedikit. Meski hanya itu tidak persis menggunakan dantiannya, tapi setidaknya dia telah menemukannya dan membuka jalannya. Long Chen sedikit santai. Bagus, selanjutnya saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memanduki dantian Anda untuk satu siklus. Ingat bagaimana saya melakukan ini. Petik 2. Setelah mengatakan ini, kekuatan spiritual Long Chen beredar ke dantian Aman. Ketika dantian Aman merasakan kekuatan spiritual Long Chen, itu menjadi terstimulasi dan segera meledak. Dantian yang awalnya benar-benar tenang segera seperti gunung berapi yang meletus, seperti gelombang marah yang mencoba menelan langit. Aman, bisakah kamu mengontrol dantianmu? Long Chen mulai merayakannya, tapi... Tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi. Aman benar-benar terkejut atas pemberontakan ki spiritual dalam dirinya. Jangan takut, ingat jalan yang aku ambil. Petik 2. Long Chen tidak ingin memberitahunya posisi setiap titik akupunturnya. Dia tidak akan bisa mengingatnya, jadi dia melewatkannya. Membuatnya mengingat perasaan di mana mereka berada cukup baik. Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menarik ki Aman sedantian ke lengannya. Long Chen ingin pergi perlahan dan perlahan mengedarkannya. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa segera setelah ki Aman mencapai lengannya, itu menjadi seperti kuda liar dan menolak untuk dikendalikan oleh Long Chen lagi. Energi liar melonjak keluar. Aman merasakan kekuatan besar melewati lengannya sehingga dia secara naluriah meninju. Ledakan. Seluruh atap diguncang-guncang, asap dan debu meledak, menampakkan langit berbintang di atas. Benar-benar energi yang mengamuk. Long Chen sangat khawatir. Semua ini baru saja disebabkan oleh angin dari tangan Aman tapi itu sudah sangat menakutkan. Jika seseorang terkena tinju yang sebenarnya, bukankah mereka akan dihancurkan menjadi bubur? Aman juga terpana dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Long Chen sekali lagi memeriksa dantian Aman dan menemukan bahwa ki spiritual di dalam pada dasarnya semuanya telah habis. Aman, kembali dan istirahat. Ingat apa yang telah saya ajarkan dan latih setiap hari. Jangan menyianyikan, dengan sungguh-sungguh memerintahkan Long Chen. Keterampilan pemahaman Aman sudah sangat rendah, jika dia malas juga, maka bahkan dewa abadi tidak akan bisa mengajarinya. Jangan khawatir saudara Long, aku akan berlatih seperti hidupku bergantung padanya. Aman dipenuhi dengan kegembiraan sekarang. Setelah Aman pergi, Long Chen tanpa berkata-kata melihat ke ruangan tanpa atap. Hanya rahasia apa yang ada di dalam tubuh Aman. Tinju itu bahkan mengejutkan Long Chen. Jika pria dengan alis panjang di alam kondensasi darah itu mengambil tinju itu, tidak diragukan lagi dia akan mati. Tapi saat ini 90 persen sel Aman masih tidak aktif. Jika mereka semua terbangun, bahkan Long Chen akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi memikirkan tentang sifat Aman yang sederhana dan jujur, Long Chen menggelengkan kepalanya. Aman adalah saudaranya, dan semakin kuat dia, semakin baik. Tidak perlu khawatir. Mengambil selembar kertas, dia menulis daftar 48 nama bahan obat. Pil Star Fusing, Pil Obat Tingkat Kedua. Saat ini saya tidak memiliki cara untuk memperbaiki pil obat tingkat dua yang lebih tinggi. Sepertinya saya hanya bisa pergi ke Grandmaster Yun Qi. Tapi pertama-tama saya harus mengumpulkan semua bahan obat. Petik 2 Menurut ingatan Long Chen, Pil Star Fusing harus mampu menyelesaikan energi spiritual asing di dalam tubuh Cuyao, tetapi itu harus pil kelas atas. Pil Flame Long Chen saat ini terlalu lemah, terlepas dari berapa banyak bakat yang dia miliki dalam hal itu, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil tingkat dua tingkat tinggi dengan pil flame seperti itu. Keesokan harinya, Long Chen meninggalkan rumahnya. Sesampainya di gudang guild alkemis, dia menyerahkan daftarnya. Apa yang diluar dugaan Long Chen adalah bahwa semua bahan dapat ditemukan di sini kecuali salah satu bahan utama, rumput Star Fusing. Rumput Star Fusing adalah harta yang sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki banyak pil lapis kedua, dan sebagian besar pil lapis kedua benar-benar membutuhkannya, membuatnya kekurangan pasokan. Long Chen mengangguk, hanya kehilangan satu bahan sudah lebih baik dari yang diharapkan Long Chen. Mengumpulkan bahan-bahannya dan meninggalkan guild alkemis, Long Chen tiba-tiba melihat sosok tertentu. Jejak senyum kejam muncul di mulutnya. Bab 30 keras kepala sampai mati. Yang di depannya adalah orang yang hampir dipukuli sampai habis oleh Long Chen, Zhou Yao Yang. Seniman bela diri benar-benar memiliki kekuatan hidup yang ulet. Terakhir kali dia praktis dihancurkan menjadi sepotong bubur, tapi sekarang dia tampak baik-baik saja. Keluarga Zhou benar-benar rela membelanjakan uang untuk putra mereka. Setiap tulang di tubuhnya telah patah. Hanya dengan menghabiskan banyak koin emas dia ditarik kembali dari gerbang neraka. Tetapi bahkan dengan sumber keuangan keluarga Zhou, lukanya masih sangat parah. Dia datang ke guild hari ini untuk meminta pil pemulihan yang kuat. Saat ini dia sangat lemah. Sejak dia dikalahkan, entah kenapa dia akan selalu berhalusinasi di tengah malam. Setan yang tak terhitung jumlahnya akan mengganggu dia, dan sekarang dia bahkan tidak berani tidur dengan lampu mati. Dan lebih jauh lagi, setiap pagi dia akan merasakan jiwanya sakit seolah-olah jarum suntik menusuknya, menyakitinya dengan sangat parah sehingga dia hanya bisa berguling-guling di tanah. Tetapi alkemis dari Gil tidak dapat menemukan alasan apapun untuk ini meskipun telah memeriksanya beberapa kali. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa itu karena defisit Ki dalam dirinya, jadi mereka harus memulihkannya terlebih dahulu. Tetapi bahkan setelah setengah bulan berlalu, dia tidak meningkat sedikitpun dalam hal itu. Gejala sebenarnya memburuk, dan bahkan jika dia tidak tertidur dia akan melihat setan yang tak terhitung jumlahnya menuntut hidupnya. Dan tentang rasa sakit di jiwanya di pagi hari, itu bukan lagi jepit, tapi nyala api yang membakarnya, membuatnya sangat menyakitkan sehingga dia berharap dia bisa mati. Zhou Yao yang saat ini sangat terbebaskan, dan kulitnya menguning, perbedaan besar dari dirinya yang dulu percaya diri dan santai. Zhou Yao yang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Long Chen tersenyum seolah memberkatinya dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Awalnya Zhou Yao yang hanya sedikit cemas, tetapi begitu dia melihat Long Chen, itu adalah jika dia telah melihat hantu dan wajahnya menjadi pucat pasi. Long Chen, kamu, apa kabar? Kamu tidak terlihat begitu baik, itu benar-benar membuatku tidak nyaman. Saya hanya khawatir, bagaimana iblis di malam hari dan jiwa terpanggang di pagi hari? Tanya Long Chen. Kamu, kamu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Mungkinkah, itu kamu? Mata Zhou Yao yang dipenuhi dengan alarm. Dia tiba-tiba teringat yaowan Long Chen telah memberinya makan setelah memukulinya. Menurut guild alkemis, itu adalah pil untuk melindungi organ dan efeknya adalah memastikan dia tidak akan mati untuk sementara meskipun organ internalnya gagal. Tapi Zhou Yao yang selalu merasa ada yang tidak beres dengan itu, dan mendengar kata-kata Long Chen hari ini, dia langsung mencurigai pil itu. Long Chen, hantu-hantu itu pasti milikmu. Dasar hina, Zhou Yao yang dengan getir meneriakkan kekesalannya. Berpikir tentang rasa sakit yang dia alami hari ini, dia dengan marah berteriak dan menyerang Long Chen. Tamparan sederhana mendarat di wajahnya. Kekuatan di belakangnya tidak terlalu besar dan itu hanya membuatnya terbang. Tercelah, Anda berani memanggil saya seperti itu. Tidak peduli betapa hinanya aku, itu bahkan tidak seper-seratus dari seberapa buruk dirimu. Katakan padaku, berapa banyak metode tercelah yang kau gunakan untuk melawanku selama ini. Petik 2 Long Chen dengan ringan melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu sendiri bahkan tidak ingat lagi. Menjadi kejam akan selalu menimbulkan pembalasan. Sekarang saya lebih kuat, apakah saya seharusnya tidak membalas sedikit dendam. Petik 2 Tamparan di wajahnya benar-benar membuat Zhou Yao yang sadar. Meskipun pulih dari lukanya akhir-akhir ini, dia tidak berhenti mendapatkan informasi tentang Long Chen. Fakta bahwa Long Chen telah mengalahkan pengawal kekaisaran Pangeran Grencia benar-benar mengguncang ibu kota, itu adalah ahli sejati di alam kondensasi darah. Dalam hal kekuatan bela diri, Zhou Yao yang tidak lagi cocok untuk Long Chen. Dalam hal status, Long Chen adalah seorang magang pil agung, dan dia bahkan kurang sebanding dengannya. Zhou Yao yang tidak bisa menahan rasa curiga terhadap apa yang dikatakan para alkemis di guild kepadanya. Guild alkemis harus menyadari sepenuhnya semua metode Long Chen jadi mereka seharusnya bisa menyembuhkannya. Sebaliknya mereka membiarkan dia menderita siksaan yang tiada henti. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah salah menilai guild. Long Chen telah menerapkan sedikit cairan pencarian hantu di atas pil obat. Selain Grandmaster Yun Qi, tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Jelas Mang Huang Hou tidak punya cara untuk mengundang seseorang semegah Yun Qi. Jangankan dia, bahkan seorang pangeran pun tidak memiliki kemampuan itu. Long Chen, apa yang kamu inginkan agar aku bebas? Zhou Yao yang menggertakkan giginya. Zhou Yao Yang, apa yang terjadi dengan semua keberanianmu yang pantang menyerah? Anda menyiksa saya selama bertahun-tahun tetapi saya tidak pernah menyerah kepada Anda. Sekarang hal-hal hanya berbalik ke sisi saya untuk waktu yang sesingkat itu. Jika Anda ingin berhenti sekarang, itu sudah terlambat. Harus mengikuti aturan permainan, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar tidak akan membiarkanku pergi. Jika Anda ingin melarikan diri dari kedalaman kesengsaraan, itu sangat sederhana. Ambil pedangmu dan tarik ke lehermu. Sakitnya hanya sebentar dan kemudian Anda akan bebas. Jangan mohon bantuanku. Petik 2 Zhou Yao Yang sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ketika dia dihantui oleh hantu dan jiwanya hangus, dia benar-benar ingin menggunakan kematian untuk membebaskan dirinya dari rasa sakit. Tetapi begitu saat itu dia lewat, dia kembali menjadi orang normal dan penuh dengan kerinduan akan kehidupan. Dia tidak bisa begitu saja mengakhiri hidupnya. Jika dia memilih hidup, itu adalah kesengsaraan. Jika dia memilih kematian, dia tidak bisa melewatinya. Zhou Yao Yang hampir roboh. Dia tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri, tetapi jika terus seperti ini, dia akan menjadi gila. Zhou Yao Yang menggertakkan giginya dan benar-benar berlutut di tanah. Long Chen, saya mohon, saya mengaku kalah. Petik 2 Kebencian Long Chen tidak lagi membara sekuat sebelumnya. Long Chen saat ini tinggi dan jauh di atas Zhou Yao Yang dan mereka tidak lagi pada level yang sama. Dia tidak menempatkan semut kecil di matanya. Long Chen bukanlah seorang pendeta yang akan membalas permusuhan dengan kebaikan. Tapi melihat keadaan Zhou Yao Yang yang menyedihkan, sebagian besar amarahnya memudar. Dan itu juga sempurna karena Long Chen ingin mendengar beberapa rahasia darinya. Tepat saat dia meraih tangannya untuk menggosok cincin spasial, kekuatan spiritual Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Zhou Yao Yang diam-diam mengepalkan tinjunya dan dipenuhi dengan kebencian pahit. Long Chen diam-diam bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum dia tersenyum dingin. Seorang Yao Wan muncul dari cincin spasialnya dan dia melemparkannya langsung ke Zhou Yao Yang. Yao Wan ini untukmu. Saya harap Anda tidak akan bermusuhan dengan saya di masa depan, jika tidak Anda akan menyesalinya seumur hidup. Long Chen lalu pergi. Zhou Yao Yang menunggu sampai Long Chen jauh sebelum bangun. Melihat sosoknya yang jauh, dia menyipitkan matanya. Long Chen, jika aku tidak membiarkanmu mati dalam kematian yang menyedihkan maka aku tidak akan menjadi Zhou Yao Yang. Dia tidak takut Long Chen meracuninya karena ada beberapa orang di kejauhan yang telah melihat apa yang baru saja terjadi. Jika dia benar-benar mati karena Yao Wan ini, Long Chen tidak akan bisa lolos dari hukuman. Karena itu dia menelan Yao Wan dengan percaya diri. Keesokan harinya, Zhou Yao Yang sangat gembira karena teror malamnya telah hilang dan dia tidak lagi harus menderita perasaan jiwanya membara setiap pagi. Dia dengan dingin mencibir ke dalam. Long Chen, tunggu saja. Lain kali saya mengambil tindakan, saya akan mengambil hidup Anda dalam satu gerakan. Saat itu, orang yang akan menyesal adalah kamu. Kembali ketika Long Chen melihat Zhou Yao Yang memakannya, dia juga mencibir. Kamu benar-benar terlalu jahat untuk hidup. Saya sebenarnya ingin menyelamatkan hidup Anda, tetapi sayangnya Anda mengalami bencana. Kakak Long Long Chen baru saja berjalan di sepanjang jalan ketika sebuah teriakan tiba-tiba memanggilnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Fatih Yu. Dia kagum menemukan bahwa dia sebenarnya sudah mencapai tahap surga kondensasi ki ketiga. Karena budidayanya, tubuhnya yang awalnya gemuk sekarang tampak kokoh dan kuat. Gemuk, kamu tidak buruk. Kamu sudah mencapai tahap ketiga kondensasi ki, Long Chen tersenyum. Hei hei, ini semua karena kakak Long. Dia agak malu-malu berkata, Saudara Long, saya baru saja berpikir untuk mengunjungi Anda. Petik 2 Apa yang kamu butuhkan? Tidak, tidak, hanya saja sejak aku menerobos ke tahap surga ketiga aku merasa seperti aku harus merayakannya. Lihatlah apa yang si Feng, saya tidak bisa terlalu memalukan dalam perbandingan, kan? Kata Fatih Yu. Dia maju ke alam kondensasi darah saat Anda hanya di tahap surga kondensasi ki ketiga. Mengapa perlu ada perayaan besar? Long Chen tertawa. Haha, itu tidak sama. Aku bahkan tidak bisa berkultifasi sebelumnya, jadi perayaan kali ini pasti berada pada level yang sama dengan si Feng. Dengan sungguh-sungguh kata Fatih Yu. Kalau ada yang mengajak saya minum, saya tidak pernah menolak teman-teman saya. Ayo pergi. Petik 2 Ya, sempurna. Saya sudah memesan pesta dan kami hanya kekurangan Anda. Petik 2 Restoran yang dibawa Fatih Yu untuknya berada di sisi selatan kota. Meskipun itu tidak setenar yang dibawakan si Feng kepada mereka, itu tidak jauh lebih buruk. Ketika Long Chen masuk, dia melihat bahwa Fatih Yu telah mengatakan yang sebenarnya, si Feng, Soho dan yang lainnya sudah ada di sana. Haha, kakak Long akhirnya tiba. Petik 2 Long Chen juga tertawa. Dia menyapa semua orang, dan begitu dia duduk, makanan dan minuman dibawa keluar. Hari ini adalah untuk merayakan kemajuan saya ke panggung surga ketiga. Dari sini saya telah melangkah ke langkah pertama kultivasi dan masa depan cerah telah terbuka di depan saya. Roti panggang ini untuk Long Chen. Petik 2 Semua orang dengan keras memujinya. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengubah nasib mereka hanya karena Long Chen. Long Chen juga tidak berdiri pada upacara dan minum secangkir besar alkohol sekaligus. Setiap orang adalah teman, jadi tidak perlu menahan diri dan semua orang minum berlebihan. Selain si Feng dan Fatih Yu, sisanya belum maju melewati tahap surga kondensasi ki yang pertama, semangat heroik yang mereka miliki, tetapi toleransi alkohol yang tinggi tidak mereka miliki. Setelah hanya beberapa cangkir, banyak mulut menjadi lengah. Saudara ku Long, ini seperti kamu adalah dewa bela diri dari surga, seorang jenius yang tak tertandingi di antara manusia. Kami semua bertanya-tanya wanita seperti apa yang cocok untuk Anda. Tanya seseorang dengan bantuan alkohol. Bahkan sebelum Long Chen bisa menjawab, Souhou melanjutkan, Hehehe, setidaknya itu pasti seorang putri. Adapun penampilan, itu pasti keindahan yang mampu memikat burung dan binatang buas, menutupi bulan dan mempermalukan bunga. Dan untuk tingkat kultivasi, itu terserah. Bagaimanapun tidak ada yang berani menggertak saudara Long, bahkan pangeran Grencia bukanlah seseorang yang dia takuti. Jadi calon istrinya tidak perlu sekuat itu, haha. Petik 2 Baik, di kekaisaran tangisan Phoenix kami, orang yang paling memenuhi kriteria itu hanyalah putri ketiga. Kata Fatiyu, matanya berbinar. Aku pernah melihat putri ketiga sebelumnya, dan meskipun dia cantik, temperamen seperti itu menakutkan. Orang normal tidak akan bisa mengatasinya, desa orang lain. Cih, itu karena dia masih belum bertemu kakak Long. Bahkan seekor harimau akan menjadi anak kucing di depan saudara Long. Petik 2 Long Chen tanpa kata-kata untuk beberapa saat, ketika mereka mengangkat topik putri ketiga, gambaran cantik Cu Yao muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan. Cu Yao sebenarnya adalah wanita yang berhati lembut, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus bertindak sombong dan kasar pada dunia. Memikirkan tentang waktu mereka bersama, perasaan hangat memenuhi dirinya. Pada saat yang sama dia merasa canggung di dalam, tidak berbicara tentang hal-hal seperti Cu Yao yang tidak layak ini. Long Chen sedang memikirkan itu ketika tawa dingin seorang wanita terdengar. Kalian para petani yang keterlaluan benar-benar memikirkan hal-hal paling gila. Apakah putri ketiga seseorang yang bisa Anda diskusikan? Petik 2 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!